Kelana Buana Jilid 24 Setelah mendengar gambaran yang dilukiskan si pelayan, diam-diam Mia Oti Yang Hang berpikir, kalau begitu, memang benar mirip Chow Ho Lian. Mungkin dia mencari tahu kejadian di Taisan, maka menimbulkan perhatian pihak Engkau Lyong Pang. Biasanya Ye Upang Chu cukup teliti dan hati-hati, masakah dia berani mencari gara-gara kepada orang-orang ternama yang hadir dalam pertemuan besar di Taisan itu? Kenapa pula dia berani menawan Chow Ho Lian? Memangnya anak buahnya berani bertindak sewenang-wenang tanpa mendapat perintahnya? Si Oji Ko, kata Mia Oti Yang Hang lebih lanjut, siapakah lelaki yang berkelahi dengan si pemuda itu? Coba kau katakan sekali lagi. Dia adalah Tio Hu Pang Chu dari Engkau Lyong Pang. Oh, wakil Pang Chu si Tio. Bukan Luta I Coan sendiri Ye Upang Chu pun hadir, tapi waktu mereka berkelahi, dia berpeluk tangan tidak bersuara dan tidak ikut turun tangan. Aneh benar, wakilnya berkelahi dengan orang, kalau dia tidak mencegah tentunya ikut membantu, kenapa berpeluk tangan saja? Mia Oti Hiap, kau harus tahu, kekuasaan tertinggi Engkau Lyong Pang sekarang berada di tangan wakil Pang Chu si Tio itu. Hal ini sering ku dengar dari percakapan orang-orang Engkau Lyong Pang yang suka makan minum di rumah makan kami ini. Orang macam apakah laki-laki si Tio itu? Kabarnya dia datang dari luar daerah, orang-orang lama Engkau Lyong Pang tiada seorang pun yang tahu asal-usulnya. Sudah tentu hanya Ye Upang Chu sendiri yang tahu, kalau tidak masakah dia mau angkat orang sebagai wakilnya. Berapa lama sudah dia bercokol di Engkau Lyong Pang musim semi tahun yang lalu dia datang, membawa sepuluhan anak buahnya. Tiga hari kemudian Ye Upang Chu lantas mengangkat dia sebagai Ho Pang Chu. Semua anggota baru ini tutup mulut serapat tutup botol, tidak mau menjelaskan asal-usul mereka. Para pengikut Ye Upang Chu yang terpercaya pun hanya tahu bahwa mereka dari golongan kecil yang tidak temama di kalangan Kang Ngong, bahwa mereka rela menghambakan diri ke dalam Engkau Lyong Pang hanyalah mencari tempat berteduh belaka. Orang-orang Go Lyong Pang lama sama curiga bila mereka adalah kawanan berandal dari golongan hitam, tapi waktu mereka mohon keterangan dari Ye Upang Chu, Ye Upang Chu tidak mau menerangkan. Para saudara Go Lyong Pang yang sering makan minum di Gijiauloh bila membicarakan Ho Pang Chu mereka ini semua sama merasa penasaran. Tapi Ye Upang Chu sudah menyerahkan kekuasaan kepadanya, meski mereka penasaran apa pula yang dapat mereka lakukan. Apakah keparat Siti itu berkepala botak plontos gundul plontos sih tidak, namun rambut kepalanya pendek dan keriting, seperti Hwasyo yang baru saja memelihara rambut. Miawoto Aya, apakah kau kenal orang itu? Bukan kenal, tapi aku sudah mendapat sumber untuk menyelidiki asal-usulnya. Apa benar dia Hwasyo yang mencopot jubah menjadi preman? Tapi tahun lalu dia sudah datang, dalam jangka satu tahun lamanya, rambutnya itu seharusnya sudah panjang. Hari itu kulihat jelas padanya, rambutnya seperti baru saja dicukur, tapi tidak kelihatan bekas cukuran. Pengamatanmu cukup teliti juga. Sekarang hampir dikata aku sudah dapat meraba asal-usulnya. Tapi, apa gunanya aku tahu asal-usulnya, silakan kau ceritakan pula kejadian perkelahian hari itu. Ternyata dalam agama Buddha di Tibet, hanya aliran Mi Chiyong saja yang mengijankan menerima murid bangsa Han menjadi lama. Mereka mempunyai semacam obat khusus, setiap murid yang cukur rambut, setelah kulit kepalanya dipoles dengan obat itu, selamanya rambutnya tidak akan bisa tumbuh panjang. Pelayan itu sadar, katanya, omongan Mia Oto'aya benar, rahasia pang mereka bila diketahui orang luar, malah membawa petaka bagi orang itu, maka dia meneruskan ceritanya. Pemuda itu menghadapi rangsakan orang syiti itu dengan sengit, sudah tentu para tamu sama lari menyingkir, demikian pula para pembantu, kami semua menyembunyikan diri. Waktu itu aku sedang membawa nampan, dalam keributan itu tidak sempat lari ke belakang, terpaksa sembunyi di belakang meja kasir, dengan memberanikan diri aku mengintip dari bawah. Namun aku tidak berani melihat secara jelas. Orang yang duduk semeja dengan pemuda itu apa melarikan diri? Aku tidak memperhatikan, di anak tangga kelihatannya ada beberapa tamu yang bernyali besar tidak lari menyingkir, mereka sama melihat keramaian. Entah apakah orang itu ada di antara mereka. Akhirnya kira bagaimana pemuda itu sampai tertawan tanya Mia Oto'aya hong. Mereka berkelahi dengan sengit, si pemuda agaknya bukan tandingan orang syiti yo, tak lama kemudian dia. Sudah terdesak mundur ke dinding. Hari itu kebetulan tuan besar kita pun berada di sini, semula dia sembunyi di pojokan, saking takut badan gemetar, namun melihat gambar-gambar antik pusakanya hampir dirusak oleh orang, tak terasa dia menjerit kaget sambil melompat berdiri. Tepat pada saat itulah terjadi suatu keanehan. Jangan terlalu tegang, ceritakan pelan-pelan. Terjadi keanehan apa? Pelayan menenggak secangkir arak, lalu menyambung. Tepat pada saat itu, tiba-tiba terdengar suara perang. Sebuah poci arak tiba-tiba melayang naik dari bawah loteng. Mengenai keparat syiti itu, arak panas di dalamnya seketika munkrat membasai badan dan muka kedua pihak. Sekonyong-konyong terdengar seorang membentak. Kalian berkelahi boleh saling hantam dan gasak sesukamu, tapi jangan kalian merusak setiap benda milik rumah makan ini. Agaknya pemuda itu melengat, cepat sekali ia melompat menyingkir. Keparat syiti itu sebetulnya sedang ayun tangannya memukul, maka pukulannya luput mengenai dinding. Dia sendiri pun hampir saja tersungkur jatuh. Sebagai seorang ahli dalam bidang silat, mendengar sampai di sini, Mia Oti Yang Hang sudah paham sebagian besar. Ternyata bukan lantaran ilmu keparat syiti yang masih cetek, sekonyong-konyong dia diserang dengan poci arak, walau tidak terluka, dia toh terkejut juga, sudah tentu kekuatan Toa Ji Wain yang ampuh itu tidak dapat diamainkan sepenuhnya. Naga-naganya orang petempar poci arak itu memang sengaja hendak bantu Chau Ho Lian, maka segera ia bertanya, akhirnya bagaimana? Apa orang yang melempar poci arak muncul? Tidak, pemuda itu melengat sebentar, terus melompat mundur beberapa langkah, teriaknya, Toa Ko itu memang tidak salah omong, mau berkelahi mari kulayani kau di luar. Tapi keparat syiti itu malah berjingkrak gusar karena pukulannya mengenai dinding, begitu putar badan, dengan sengit ia menubruk pula ke arah si pemuda. Orang yang lempar poci itu tetap tidak keluar. Ya tidak, malah Ye U Pang Chu sendiri yang akhirnya maju melerai. Dia memburu maju terus menarik keparat syiti itu, sebelah tangan yang lain mendorong si pemuda, katanya, Tio Hyante, pandanglah mukaku, selesailah sampai di sini, keparat syiti itu berkauk-kauk, aku kan demi goliong pang kita mengundangnya pulang. Ye U Pang Chu berkata, baiklah, kalau kau undang dia pulang dengan sopan santun, aku tidak peduli, tapi jangan kau lukai dia. Begitulah, pemuda itu lantas digiring oleh mereka. Keparat syiti itu hendak turun ke bawah mencari orang pelempar poci tadi, untung dibujuk pula oleh Ye U Pang Chu. Sebenarnya orang-orang yang melihat keramaian di bawah loteng, sudah bubar dan tak kelihatan pula bayangannya. Tatkala itulah terdengar langkah kaki menaiki anak tangga, pelayan berkata, nah, itu tamu datang, biar nanti dilanjutkan lagi, Mia O Tiang Hang maklum apa yang ingin diketahui sudah cukup lumayan, maka dia tidak menahan orang lebih lanjut, katanya, pergilah kau layani tamu lain, aku pun hendak berangkat. Tampak dua laki-laki satu gemuk satu kurus naik ke atas loteng, baru saja Mia O Tiang Hang hendak berdiri membayar kening dikas, kebetulan ia bertemu di atas anak tangga dengan kedua orang ini, sekilas yang kelenggong. Ternyata laki-laki yang kurus ini bukan lain adalah tamu yang duduk di meja samping tadi, si gemuk baru sekarang dilihatnya begitu melihat Mia O Tiang Hang masih ada, kelihatan laki-laki kurus itu merasa lega lalu ia memberi kedipan matuk kepada si gemuk. Semua ini tidak lepas dari pengamatan Mia O Tiang Hang, batinnya, tak heran dia tadi pergi tergesa-gesa, ternyata pulang memanggil orang. Agaknya mereka kemari hendak mencari diriku. Benar juga dilihatnya si gemuk langsung mendekati Mia O Tiang Hang, pertama-tama ia menjurah hormat selayaknya, lalu berkata, cuan ini tentunya Mia O Tai Hiap bukan? Sebutan Tai Hiap aku tidak berani terima, aku yang rendah memang Mia O Tiang Hang, saudara adalah. Kami dari Ngeleong Pang, sudah lama Pangcu kami amat kagum dan ingin berkenalan dengan Mia O Tai Hiap, mendapat kabar kau orang tua tiba diboseng, sengaja suruh kami kemari mengantar kartu nama, diharap kau orang tua sudi mampir sebentar, sembari bicara ia angsurkan sebuah kartu nama. Waktu Mia O Tiang Hang keluarkan dari sampulnya, dilihatnya dua nama orang berjajar dalam satu kartu nama. Baru sekarang Mia O Tiang Hang tahu Hupang Chu itu bernama Tio Hang Tat. Si pelayan berdiri di samping, diam-diam jantungnya berdebar keras, namun segera ia memeranikan diri maju menyapa, waktu masih agak pagi, cuan-cuan silakan duduk minum arak. Ia pikir Mia O Tiang Hang seorang cerdik, setelah mendengar kata-katanya, tentu orang tahu akan maksudnya supaya dirinya berhati-hati dan berpikir lebih dulu sebelum berkeputusan. Si gemuk itu segera mendelikan mata, bentaknya, siapa suruh kau cerwet? Mia O Tai Hiap, kau hendak minum arak, dalam Nyingkol Yong Pang kami juga banyak arak-arak bagus. Kata Mia O Tiang Hang, selamanya kau mengikuti Ye U Pang Chu atau Tio Hu Pang Chu. Agaknya si gemuk tidak mengira akan pertanyaan Mia O Tiang Hang, sebentar ia melenggong, lalu menjawab sambil. Tertawa, kami adalah anak buah Nyingkol Yong Pang Lama yang sudah beberapa tahun ikut Ye U Pang Chu. Kalau begitu ku harap kalian bicara terus terang, sebetulnya Ye U Pang Chu atau Tio Hu Pang Chu yang hendak bertemu dengan aku? Laki-laki kurus itu yang menjawab, kartu nama ini adalah Ye U Pang Chu yang suruh mengantar kemari, kebetulan Tio Hu Pang Chu pun tahu, katanya beliau pun sudah lama mendengar ketenaran nama Mia O Tai Hiap, maka Ye U Pang Chu segera menambah nama beliau di atas kartu namanya. Si gemuk menyambung, kedua Pang Chu setulus hati mengharap kedatangan Mia O Tai Hiap, harap Mia O Tai Hiap suka memberi muka. Kelihatan kedua Pang Chu kalian amat simpatik terhadap sesama kaum persilatan, baiklah, aku orang si Mia O tidak sungkan-sungkan lagi menerima undangan ini. Mari sekarang berangkat. Kedua laki-laki gemuk dan kurus itu segera jalan di depan menunjuk jalan, setelah keluar dari kota boseng, mereka menempuh jalan kecil, semakin jauh semakin sepi, cuaca pun semakin gelap. Walau Mia O Tiang Hang belum pernah bertemu muka dengan Ye U Ta I Coan, namun dia cukup berpengalaman, mengenai sepak terjang Ye U Ta I Coan di masa lalu diketahuinya dengan jelas. Maka dengan sengaja ia hendak mencoba kedua orang ini, begitulah dia ajak mereka mengobrol ke utara dan selatan. Aku sendiri pun sudah lama mengagumi nama besar Ye U Pang Chu kalian, dulu dengan sepasang go dihungkat seorang diri ia menundukkan Wong Hong Go Pa, bila membicarakan peristiwa besar itu, tiada kaum persilatan di Kang Ou yang tidak mengacungkan jempol serta memujinya. Sayang aku. Hanya mendengar cerita orang lain dan tidak menyaksikan sendiri. Kalian berdua sudah lama menjadi pembantu Ye U Pang Chu, tentunya kalian hadir waktu peristiwa itu terjadi. Bolehkah kalian menceritakan kepadaku supaya tambah pengalaman? Benar, Ye U Pang Chu menundukkan Wong Hong Go Pa, hal ini merupakan kebanggaan bagi para saudara kita. Tapi sayang sekali, waktu itu Pang Chu suruh kami jaga rumah, jadi kami sendiri pun tidak bisa menceritakan jalannya kejadian. Mia O Tiang Hang amat geli, katanya dalam hati, ternyata mereka gampang ditipu, sekali bicara lantas memperlihatkan belang, kiranya setelah seorang diri Ye U Ta I Coan berhasil menundukkan Wong Hong Go Pa barulah dia mendirikan Gol Yong Pang. Sebelum ini Ye U Ta I Coan tidak lebih hanyalah tokoh silat kelas 2 yang baru saja angkat nama, dari mana dia memperoleh sebutan Pang Chu segala. Tapi Mia O Tiang Hang tetap memperlihatkan sikap wajar, katanya pula tertawa, kalau begitu 5 tahun yang lalu waktu Ye U Pang Chu bertanding satu lawan satu dengan Ko Pang Chu dari Cheng Bok Pang di Jian Hudson di selatan Kilem, tentunya kalian hadir bukan? Bagaimana kesudahan pertandingan itu, siapa menang dan siapa kalah, ku kira hanya orang-orang yang hadir saja yang mengetahui. Ataukah Pang Chu kalian sebelumnya sudah berjanji dengan pihak lawan untuk merahasiakan peristiwa itu? Kawan-kawan Kang O semua sama mereka-reka, semua orang amat prihatin akan kejadian itu. Tapi menurut pendapatku, pastilah Ye U Pang Chu kalian yang menanggukan. Karena sejak peristiwa itu Cheng Bok Pang terima tunduk dan mengaku asor. Entah benar tidak dugaanku? Hah, mungkin pertanyaanku ini membuat kalian serba salah. Kalau kalian merasa tidak leluasa menjelaskan, lebih baik tidak usah dikatakan saja. Kedua orang ini berpikir, kalau toh peristiwa itu dirahasiakan terhadap orang luar, apa halangannya kalau mereka membuat senak sendiri, maka laki-laki kurus itu buka mulut lebih dulu, Miao Tai Hiap adalah tamu agung Pang Chu kami, terhadap orang lain kami tidak berani banyak bicara, terhadap Miao Tai Hiap kami tidak berani menutupi rahasia ini. Memang tidak salah dugaanmu, pertandingan itu memang dimenangkan oleh Pang Chu kami. Tapi beliau toh harus peras keringat dan kehabisan tenaga, sejak matahari terbit sampai Seng Surya hampir tenggelam, barulah beruntung Pang Chu kita menang satu jurus. Miao Tiang Hang bergelak tertawa, pujinya, ilmu Tua Jiuen Yeu Pang Chu begitu lihai, sungguh mengagumkan kiranya dalam kalangan Kang Ngong, hakikatnya tidak pernah ada sindikat yang bernama Ceng Bok Pang, pertandingan di Jian Hudson segala tidak lain hanyalah bualan Miao Tiang Hang sendiri. Dan lagi bahwasannya Yeu Tai Chuan tidak mahir pukulan Tai Jiuen. Sungguh menggelikan kedua orang ini tidak tahu bila dirinya ditipu orang, malah berani membual seenak sendiri. Sampai di sini Miao Tiang Hang lebih yakin pula bahwa kedua orang ini terang adalah utusan Tio Hang Tat yang meminjam nama Yeu Tai Chuan hendak menipu Miao Tiang Hang ke Ngko Leong Pang. Jelas orang tidak mengandung maksud baik, tapi tujuan Miao Tiang Hang mampir ke Boseng memang hendak mencari tahu diri Chow Ho Lian Dingko Leong Pang, kebetulan malah dia bisa bekerja menurut gelagat. Cuaca sudah gelap, jalan kecil itu berputar lewat bawah gunung, sambil jalan Miao Tiang Hang pasang kuping, lapat-lapat seperti didengarnya suara keresekan di dalam hutan, kedua orang menyangka dahan-dahan pohon yang bergerak terhembus angin, mereka tidak ambil perhatian, lain dengan Miao Tiang Hang yang sudah berpengalaman, ia tahu bahwa ada seseorang sembunyi di dalam hutan. Tak terasa ia menjadi heran, batinnya, memangnya mereka sudah tidak sabar menunggu, sebelum aku tiba di Ngko Leong Pang, mereka hendak turun tangan di sini. Pengah ia berpikir-pikir itulah, tiba-tiba sesosok bayangan menerobos dari dalam hutan, teriaknya, Miao Tai Hiap, sekali-kali jangan kau kena tipu mereka. Semula Miao Tiang Hang kira ada orang hendak membokong dirinya, tak taunya orang malah memberi peringatan kepada dirinya, hal ini benar-benar di luar dugaannya. Kejadian berlangsung amat cepat, kedua orang yang mengiringi Miao Tiang Hang itu serempak turun tangan, si gemuk sambitkan sebatang panah tangan, si kurus menimpukan pisau terbang. Dengan kehadiran seorang tokoh lihai seperti Miao Tiang Hang, mana bisa dia biarkan orang berhasil mencelakai jiwa orang? Terdengar terang-tering, Miao Tiang Hang hanya menyambitkan dua metu uangnya membentur dua batang pisau terbang, sehingga kedua pisau terbang ini berputar arah dan langsung membentur pisau terbang yang lain dan panah tangan itu. Sebetulnya Miao Tiang Hang bukan seorang ahli senjata rahasia, namun ilmu yang dia gunakan yaitu benturan bersambung, pertunjukan ilmu senjata rahasia yang lihai ini, inkub membuat kedua orang itu ketakutan serasa arwah melayang keluar dari badan sendiri. Betapapun si gemuk lebih berani, teriaknya, Miao Tai Hiap, jangan kau percaya obrolannya, lalu ia pun mengancam orang yang menerobos keluar dari hutan itu, Han Losu, kau berhianat terhadap pang kita, memangnya kau sudah bosan. Hidup, jangan kau lupa, jiwamu berada di genggaman Tioho Pangcu. Han Losu itu malah nekat, teriaknya, meski jiwaku harus berkorban, aku bertekad hendak membongkar muslihat kalian, Miao Tai Hiap, mereka hendak menipu kau, Tio Hang Tat sudah membuat perangkap di markas pusat Engkel Yong Pang hendak mencelakai kau. Hal itu sudah dalam dugaan Miao Tiang Hang, setelah Han Losu membongkar tipu muslihat mereka, terpaksa dia bertindak lebih dulu membereskan mereka, seorang satu tangan ia jinjing mereka, katanya, tidak perlu aku sendiri membunuh kalian, kalian harus rasakan siksaanku dulu, ia toto hiatu mereka lalu ia lemparkan mereka ke dalam rawa di dalam hutan, biar mereka terendam di dalam air berlumpur yang kotor dan bau. Tanya Miao Tiang Hang sesaat kemudian kepada Han Losu, apa Yeu Pangcu yang suruh kau kemari? Ya, walau kejadian ini dia mengelabdoi Pangcu kami, namun Pangcu toh tahu juga, kalian sudah tahu, kenapa membiarkan dia berbuat sewenang-wenang? Ya, memang Pangcu tidak bisa berbuat apa-apa, memangnya semua anak buah Engkel Yong Pang sudah rela, setia kepadanya. Orang lama kecuali beberapa orang yang kena di peletnya, sebagian besar sama penasaran terhadap tindak tanduknya, namun kami hanya berani marah dalam hati tanpa berani banyak bicara. Kenapa? Setelah dia menjadi Ho Pangcu, beruntun ia mengundang dan menerima banyak teman-teman lamanya, kini semua kedudukan penting dalam Pang kami sudah dijabat oleh orang-orang mereka. Pangcu kalian toh seorang gagah, seorang kesatia, masakah begitu gampang rela dipermainkan olehnya? Ya, memang Pangcu menyesal akan keputusannya semula. Aku sendiri belum paham akan hal itu, semula kira bagaimana Pangcu kalian mau memberikan jabatan penting kepadanya. Apakah dia memang sahabat baik Pangcu kalian, ataukah tokoh tersembunyi yang punya asal-lusul luar biasa? Bagaimana asal-lusulnya aku tidak tahu, demikian jawaban Losu, tapi aku tahu semula Yeu Pangcu sendiri tidak kenal padanya. Itulah aneh. Secara diam-diam aku pernah tanya kepada Pangcu, Pangcu hanya menghela nafas. Suatu ketika barulah dia membocorkan rahasia ini kepadaku, katanya ia bertindak demikian karena demi kehidupan dan keutamaan inkoliong Pang kita, terpaksa dia harus menggunakan tenaganya. Waktu kudesak sebab musababnya, Pangcu tidak mau menjelaskan. Peduli siapa dia dan latar belakang yang ada di punggungnya, dia berbuat begitu sewenang-wenang, perbuatannya itu akan meruntuhkan gregoliong Pang kalian saja. Ucapan Miao Tai Hiap memang benar. Pangcu pun paham akan hal ini, tapi kesalahan memang sejak mula terjadi, Pangcu sekarang menyesal pun terlambat. Berapa anak buahnya? Waktu datang dia bawa belasan orang, kini kira-kira sudah ada 4-50 orang. Orang-orang goliong Pang kalian semua ada berapa orang? Pang kami hanyalah sindikat kecil, kira-kira hanya 5-600 anggota. Menurut apa yang kau katakan tadi, orang-orang goliong Pang lama sedikitnya ada 90% yang masih setia terhadap YU Pangcu. Hang Loh Su mengiakan. Bagus, katakan saja ada 500 orang yang setia kepada YU Pangcu, bukankah perbandingannya satu lawan sepuluh, kenapa harus takut terhadap mereka? Hang Loh Su Rada ragu-ragu, katanya, Miao Tai Hiap, kalau kau suka menerima sebuah permintaanku, baru aku berani menjelaskan sebabmu sebabnya. Baik, apa yang hendak kau minta, katakan saja, ketahuilah jiwa dari 500 anggota Angko Leong Pang. Kami semua tergenggam di tangan orang syiti itu, kecuali kau punya pegangan untuk menolong kami, kalau tidak jangan sekali-kali kau bocorkan rahasia ini. Legakan saja hatimu, kalau aku tidak berdaya tentu aku rahasiakan hal ini. Pada tahun baru yang lalu, mereka mengadakan pesta perayaan besar-besaran, seluruh anggota Pang kami harus hadir dalam perjamuan itu. Semula kami sangka sebagai wakil Pangcu yang baru, tujuan dari perjamuan itu tidak lebih hanyalah hendak menarik simpati hati kami, maka kami semua dengan senang menghadiri perjamuan besar itu. Tak nyana beberapa hari kemudian secara beruntun banyak para saudara kami satu per satu terserang suatu penyakit aneh, panas dingin kumat bersama, tulang-tulang terasa linu dan sakit seperti hampir luluh, derita macam itu, sungguh sulit dilukiskan dengan kata-kata. Tapi semua komplotannya tiada satupun yang jatuh sakit. Bagaimana Yeu Pangcu? Luekang Yeu Pangcu cukup tinggi, ia masih kuat bertahan tidak sampai yerbah di atas ranjang. Tapi mukanya pucat badan menjadi kurus, untuk jalan saja tiada bertenaga lagi. Berani benar dia, sampai Yeu Pangcu pun kena dia racuni, memangnya, setelah banyak saudara-saudara kami jatuh. Sakit, barulah kami tahu telah tertipu olehnya. Tapi tiada penaga untuk melawan, demi keselamatan jiwa semua saudara terpaksa Yeu Pangcu mohon pengampunan kepadanya. Barulah kedok aslinya yang kejam dan sadis itu kelihatan nyata. Secara langsung dia mengakui memang dialah yang menaruh racun, setiap orang yang minum racunnya, seumur hidup tidak akan bisa sembuh, kecuali obat penawar tunggal dari perguruannya, tapi obat penawar itu pun tidak 100% menyembuhkan penyakit itu, paling lama hanya bisa bertahan satu tahun. Setahun kemudian, kalau tidak mendapat obat penawar, kalau racun kumat, deritanya aja sama sekali tidak kena ditundukan. Pangcu tahu setelah dia disiksa secara kejam, orang pasti akan menggunakan siksaan yang lebih keji lagi. Terpaksa ia tampil dan menghalangi, katanya, serahkan saja pemuda ini kepadaku, biar aku memujuknya, mungkin Tio Hang Tat memandang muka Pangcu kami, memang dia pun mengharap Pangcu berhasil memujuki pemuda itu untuk takluk dan suka bekerjasama, maka akhirnya dia setuju. Apa yang dikatakan Pangcu kalian kepada si pemuda? Pangcu membawanya ke dalam kamar rahasia siapapun dilarang masuk, Tio Hang Tat sudah berjanji di saat Pangcu memujuk si pemuda, ia tidak akan ikut campur. Maka dalam kamar itu hanya Pangcu dan pemuda itu berdua. Akhirnya hanya Pangcu seorang yang keluar, pemuda itu terkunci di dalam kamar rahasia itu. Apa yang pernah mereka bicarakan aku tidak tahu, tapi malam itu Tio Hang Tat mencari Pangcu mengajaknya adu mulut, kebetulan ku dengar pertengkaran mereka di kamar sebelah. Untuk urusan apa mereka sampai bertengkar? Pertama Tio Hang Tat tanya bagaimana hasil bujukannya, mendengar pemuda itu masih berkukuh tidak mau tunduk, seketika ia naik pitam, segera ia minta Pangcu menyerahkan pemuda itu kepadanya. Tentu Pangcu kalian tidak mau menyerahkan bukan Pangcu bertanya kepadanya, tahukah kau siapa ayah? Pemuda itu sudah menjawab, aku tahu. Justru karena aku tahu siapa ayahnya, maka hendak ku tundukkan dia untuk bekerja demi kepentingan Pang kita. Kata Pangcu, aku tahu maksudmu, kau hendak mencari simpati kaum pendekar dan berhubungan dengan mereka dengan pemuda itu sebagai umpan, Tio Hang Tat hanya mendengus, katanya dingin, aku punya caraku sendiri, memangnya dia tidak akan mendengar kata-kataku? Mendengar ucapannya ini, seketika Pangcu naik darah, serunya sambil memukul meja, aku tahu caramu itu, ku larang kau menggunakan arak beracun untuk mencelakai dia. Agaknya Tio Hang Tatmi lengat, sesaat lamanya baru ku dengar dia menjengek dingin, Yeu Pangcu, kenapa kau marah-marah? Jangan lupa kau. Pangcu menukas, memang aku pernah minum arak beracunmu, aku tidak lupa. Tapi pemuda itu lain dari aku, asal dia sendiri tidak takut mati sudah lebih dari cukup, tidak perlu menguatirkan hal-hal lainnya, bila caramu terakhir itu kau gunakan, dia mati di tanganmu, coba kau pikirkan apa akibatnya nanti? Kim Tio Kliu, Le Leem Sing para pendekar besar lainnya yang kenamaan itu, adalah sahabat ayahnya, kalau kejadian ini diusut, bukan saja kau tidak akan bisa lari dari pertanggung jawaban, Go Leong Pang bakal hancur di tanganmu pula, kalau kau hendak menggunakan kekerasan, biar kau bunuh aku dulu. Melihat Pangcu berkukuh dan berani berontak, terpaksa dia menerima permintaan Pangcu, memberi kesempatan Pangcu membujuk pemuda itu, tapi dia membatasi tiga hari saja. Kalau pemuda itu tetap tidak mau tunduk, maka dia akan menggunakan caranya yang keji. Tak lupa ada akan tambah dua orang pembantunya untuk ikut menjaga. Tak nyana, hanya satu hari berselang, hari kedua pemuda si Chow itu tahu-tahu sudah terbang lenyap tak keruan paran. Bagaimana dengan orang-orang yang menjaganya itu? Empat orang penjaga, dua adalah orang kepercayaan Yeu. Pangcu, dua yang lain adalah orang-orang Tio Hang Tat, semua tertotok Hiat Sonia. Tapi kedua orang Tio Hang Tat itu terluka lebih parah, sampai sekarang, mereka masih rebah di atas ranjang. Memangnya Tio Hang Tat keparat itu tidak akan curiga kepada Pangcu kalian? Ya, memang dia pernah curiga. Untungnya Pangcu kami bukan seorang ahli dalam bidang ilmu totok, hal ini dia tahu jelas. Bicara tentang ilmu totok, dia memang jauh lebih hebat dari Pangcu kami. Jadi totokan Hiat atas keempat orang itu bukan totokan biasa? Tio Hang Tat mengira dia paham keru pembebasan totokan Hiat Sonia dari berbagai aliran, taknya na coba sana coba sini, bukan saja totokan tidak berhasil dia bebaskan, malah kedua orangnya itu jadi cacat seumur hidup. Akhirnya setelah 12 jam barulah Hiat Sonia keempat orang itu bebas sendirinya. Kenapa orang-orang kepercayaannya menjadi cacat, orang-orang kalian sebaliknya? Mungkin karena terlalu keras dia gunakan tenaga waktu membebaskan totokan jalan darah anak buahnya. Tapi karena kejadian itu, ia tidak mencurigai Pangcu kami lagi. Namun demikian, karena persoalan ini, ia pun bertengkar pula dengan Pangcu. Pemuda si Chow itu ditolong orang dalam beberapa hari ini, apakah Tio Hang Tat tidak enak makan tidak bisa tidur? Lahirnya tidak kelihatan, entah batinnya. Oh, ku ingat beberapa patah kata-katanya yang mencurigakan. Apa yang dia katakan? Setelah bertengkar dengan Pangcu, sebelum pergi dia pernah berkata, bocah itu lolos aku pun tidak takut, memangnya dia bisa lolos dari genggamanku. Hektometer, ayahnya toh pasti membungkuk-bungkuk kepadaku minta belas kasehan, mana berani mencari perhitungan kepadaku. Kau orang Shiau bila tidak percaya, tunggu saja buktinya, agaknya dia amat yakin akan kata-katanya ini. Miao Tiang Hang kaget, katanya, bukan mustahil dia sudah memberikan racunnya? Makan minum si pemuda adalah orang-orang kami yang menyiapkan, namun kera keparat itu menggunakan racun. Memang lihai, bukan mustahil dia sudah menaruh racun dalam makanan di luar tau kami. Apa benar keponakanku itu sudah keracunan, yang terang soal ini harusku selesaikan. Tapi aku hanya bisa minta kau menunjukkan jalan, tidak perlu kau bawa aku masuk. Gambarlah sebuah peta mengenai seluk-beluk dalam markas Ngeleong Pang, aku perlu tahu tempat tinggalnya, supaya leluasa mencarinya. Han Lo Su menggunakan goloknya mencorat-corat di atas tanah sambil menjelaskan, dia menempati rumah besar ini, tapi untuk menemui tamu, dia menggunakan poguatlah yang dia bangun setelah dia menjabat Hu Pang Chu, untuk menemuinya, pasti satu di antara kedua tempat ini. Miao Tiang Hang mengingat dalam hati, setelah bangunan gedung markas Ngeleong Pang kelihatan dari jauh, segera ia berpisah dengan Han Lo Su, seorang diri ia maju terus menyelunduk masuk untuk menyelidiki. Markas Ngeleong Pang dibangun di lamping gunung, menghadap ke Huang Ho, rumahnya terbagi dalam beberapa petak dalam posisi yang berlainan satu sama lainnya, puluhan rumah gedung itu terlindung di dalam pagar tembok yang berbentuk bulan sabit. Miao Tiang Hang merambat turun dari dinding curam di belakang gunung, di sini penjagaan rada longgar, dengan mengembangkan ginkang, dengan mudah ia melewati pagar tembok, tanpa diketahui orang, tahu-tahu dia sudah tiba di pusat markas Ngeleong Pang. Kebetulan dua orang penjaga malam sedang ronda mendatangi, Miao Tiang Hang sembunyi di tempat gelap, didengarnya salah seorang sedang menggerutu, tengah malam buta rata masih harus menunggu tamu siapa, celakalah kita yang jaga malam ini. Loho, tahukah kau siapakah yang sedang dia tunggu? Mana aku bisa tahu sahuk temannya? Yang terang dia sekarang sedang menemani padri asing itu. Ya, padri asing itu datang sudah beberapa hari, agaknya belum pernah menemui pangcu kita. Temannya itu mendengus, jengeknya, kekuasaan sekarang berada di tangannya, apa yang ingin dia lakukan boleh sesukanya. Loho, padri asing itu apa masih tinggal di Pogwat Law? Memang sejak datang dia tinggal di Pogwat Law tidak pernah keluar, tingkah lakunya serba misterius, entah kenapa dia tidak berani bertemu dengan orang lain. Jadi tamu yang dia undang malam ini, juga akan dia temui sendiri dengan padri asing itu. Peduli amat dengan persoalan mereka? Aku harap waktu pergantian segera tiba saja. Memangnya kau kira aku tidak merasa sebal? Miaw Tiang Hang membatin, sesuai dengan dugaanku, Tio Hang Tat memang murid dari aliran Mi Chiong yang kembali Peman, lama besar dari aliran Mi Chiong biasanya tidak boleh sebarang keluar dari daerah Tibet, kenapa padri asing itu datang kemari mencari dia? Setelah kedua peronda itu berlalu, Miaw Tiang Hang pun sudah tahu letak Pogwat Law, maka sambil main sembunyi dan merunduk-runduk ia berjalan merambat maju sampai tiba di bawah Pogwat Law. Miaw Tiang Hang sembunyi di belakang gunung-gunungan, dari sini ia periksa situasi setelilingnya, tampak di bawah loteng terjaga delapan orang, setiap dua orang jalan seliwaran bolak-balik, sinar terang menembus dari jendela di atas loteng, samar-samar kelihatan dua bayangan orang, satu di antaranya kelihatan berkepala gundul. Miaw Tiang Hang menerawang, tidak sukar aku menotok roboh kedelapan penjaga ini, cuma jejaku akhirnya pasti ketahuan. Pogwat Law dibangun persis di tengah-tengah taman kembang yang memang tumbuh secara alamiah, hanya di berbagai tempat ditambah variasi dan dibangun gunung-gunungan palsu, sekeliling bangunan berleteng adalah pohon-pohon yang tersebar tak teratur. Mengawasi pohon-pohon itu, tiba-tiba Miaw Tiang Hang mendapat akal, segera ia menggelintir beberapa butir tanah liat, dengan ringan beruntun ia menyelentik butiran tanah liat itu ketiga pohon yang berlainan arahnya. Ia duga di atas pohon pasti ada burung yang bertengger untuk bermalam, benar juga sambitannya mengejutkan beberapa ekor burung dan dua ekor gagak. Mendengar suara berisik, para penjaga itu segera merubung maju memeriksa. Mendengar suara burung gagak yang berisik itu, salah seorang penjaga berludah dan mengomel panjang pendek, sebal, sebal, kiranya dua burung gagak, kusangka orang jalan malam menyelundup kemari. Di saat mereka merubung ke bawah pohon itulah, Miaw Tiang Hang sudah melesat keluar dari tempat persembunyiannya. Begitu kembangkan ginkang, tanpa diketahui setan, tak dilihat malaikat, tahu-tahu ia sudah memasuki Poguat Law. Dia mendekam di wuungan yang melekuk ke tengah, dengan tangan berpegang pada payonia ulurkan kepala melongo ke jendela belakang, dilihatnya seorang lama yang mengenakan kasa merah sedang duduk berhadapan dan bicara dengan seorang laki-laki berusia empat puluhan. Laki-laki pertengahan umur itu tentu bukan lain adalah Ho Pang Chung Kho Lyong Pang Tio Hang Tat adanya. Bahwa Tio Hang Tat berada di Poguat Law sudah dalam dugaan Miaw Tiang Hong, namun kehadiran si lama itu benar-benar di luar sangkanya. Tio Hang Tat belum pernah dilihatnya, cuma dia sudah merabah beberapa bagian asal-usulnya, justru lama yang di luar sangkanya ini sudah lama dia kenal, malah dia tahu asal-usulnya. Kiranya lama ini bukan lain adalah Poguat Yang Ho Atsu yang menjadi ketua dari Huhud Si Desaisan di sebelah barat Pakhia itu. Sebagai ketua Huhud Si yang hidup aman dan senang Beng Soya-Foya, untuk apa dia berada di markas Ngko Lyong Pang yang serba kekurangan ini diam-diam Miaw Tiang Hong heran dan bertanya-tanya. Kedatangannya amat kebetulan, terdengar Poguat Yang Ho Atsu dan Tio Hang Tat sedang membicarakan dirinya. Lote, tamu undanganmu kenapa belum kunjung tiba? Bukan mustahil terjadi sesuatu di luar dugaan demikian kata Poguat Yang Ho Atsu. Mimpi pun Miaw Tiang Hong tidak akan menduga kita akan menjebak dia, kartu nama yang kukirim menggunakan nama Ye Uta Ico An, meski curiga pastilah dia percaya kepada Ye Uta Ico An juga. Ya, dicari sampai merusakan sepatu tidak ketemu, ketemu tanpa mengeluarkan tenaga. Bicara terus terang, aku sendiri pun hendak membuat perhitungan dengan Miaw Tiang Hong. Tak nyana di tempatmu ini, aku berkesempatan membalas sakit hati. Tai Su ada permusuhan apa dengan dia? Terpaksa Poguat Yang Ho Atsu menceritakan kejadian tempo dulu, di mana menggunakan chipset tinia tidak berhasil mengurung para fiusuhnya. Akhirnya ia menambahkan. Dengan geregeten, setelah kejadian itu set congkoan marah-marah, untunglah Pak Kiong Tai Jin suka mohonkan ampun di hadapan Raja Junjungan, kedudukanku di Huhut Si hampir saja dicopotnya. Kali ini dia akan terperangkap oleh kita, setelah berhasil membekuknya, sakit hatimu pun akan terbalas juga. Berkat bantuanmu. He he, Tio Lote, jasamu kali ini tidak kecil artinya. Hanya kebetulan saja kebentur di tanganku, aku tidak kira Mia Oti Yang Hong bisa berada di bos yang suka masuk ke dalam jaring kita pula. Benar, memang hasil di luar dugaan. Tapi yang kumaksudkan bukan melulu persoalan ini, Lote, kau bisa bercokol di dalam goliong pang, jasamu ini lebih besar lagi. Dibanding kau berhasil menangkap Mia Oti Yang Hong, apa sih artinya? Soal ngkuliong pang sekecil ini, mana boleh dikata jasa besar segala. Ho Atsu, kau terlalu memuji. Jangan kau pandang ngkuliong pang terlalu kecil dan rendah, meski tidak bisa dibanding ngang ing hawe, lok hap pang dan sindikat-sindikat besar itu, tapi di jalanan air, paling-paling hanya lebih asor dari hei soap pang. Tahukah kau, ku suruh kau menyelundup kengkeliong pang merebut kekuasaan, sebetulnya bukan maksud tujuanku sendiri, semua ini berkat tipu daya yang direncanakan oleh Pak Kiong Taijin. Sungguh aku tidak habis mengerti kenapa Pak Kiong Taijin susah-susah menghabiskan banyak waktu dan tenaga, menyuruhku menunaikan tugas ini. Masakah tidak gampang dimengerti? Bila orang kita sendiri yang berkuasa di ngkuliong pang, jauh lebih leluasa. Untuk bekerja demi kepentingan kerajaan. Hei hei, sekarang ada sebuah tugas besar harus segera kau selesaikan. Silakan Hoat Sum memberi petunjuk. Biar ku beritahu sebuah kabar, perahu pemerintah yang membawa Ransum untuk membantu perbekalan pasukan di Sucuan dan ternyata telah dirampok habis-habisan oleh pihak Hei Soapang di Yang Chiu. Miaw Tiang Hang yang mencuri dengar di atap genteng menjadi girang. Lokimou dan teman-teman lain ternyata berhasil dengan sukses besar. Tio Hang tat kaget, katanya, Lokimou dari Hei Soapang ternyata bernyali begitu besar. Maka itulah tadi ku katakan Pak Kiong Tai Jin seolah-olah sudah meramal dengan Jitu, menyuruh kau menyelundup ke Ngko Liyong Pang menjadi pangcu yang berkuasa penuh. Entah Pak Kiong Tai Jin suruh aku bertindak bagaimana, harap Hoat Su suka menjelaskan. Ngko Liyong Pang dan Hei Soapang adalah dua sindikat terbesar di perairan. Pak Kiong Tai Jin mengharap supaya kau mengikat hubungan dan mencari muka kepada pihak Hei Soapang, Kelak kalau ada kesempatan boleh caplok sekalian pihak Hei Soapang, kami pasti akan membaru secara diam-diam. Tapi, ini tugas kak, kini kau harus berusaha supaya Lokimou anggapkah sebagai sahabatnya, bahwa dua sindikat terbesar di perairan harus kerjasama adalah persoalan jamak, ku kira Lokimou tidak akan menaruh curiga. Menurut apa yang ku tahu, Yeh Uta Icoan dan Lokimou memang punya persahabatan yang intim. Yeh Uta Icoan kini berada di genggamanku, dia harus mendengar segala perintahku pula. Aku bisa bekerja menurut adat dan kebiasaan semula, biar dia yang tampil ke depan. Sebagai Hu. Pangcu aku akan mengiringi dia mencari hubungan langsung dengan Lokimou. Begitu pun baik juga. Kau harus tahu Hei Soapang keluar masuk dalam tujuh provinsi di sepanjang Tiangkeng tanpa meninggalkan jejak. Pihak pemerintah sulit menangkap mereka, kalau mengerahkan pasukan air untuk melindungi kapal ransum biayanya teramat besar, tidak leluasa dan menyolok pandangan pula. Apalagi kalau melalui selat-selat sungai yang sempit, kapal-kapal besar pasukan air pemerintah terang tidak bisa lewat. Ah, pahamlah aku, maksud Pak Kiong Tai Jin supaya aku ikat persahabatan dengan Hei Soapang, sekaligus untuk mencari tahu gerak-gerik mereka. Pos yang Ho Atsu terbahak-bahak, Lote, kau memang pintar. Lokimou sudah berhasil merampok ransum pemerintah, lain kali pasti akan bekerja lagi. Kalau kau sebelumnya sudah tahu gerak-gerik dan tujuan mereka, betapa besar arti bantuanmu kepada pasukan pemerintah. Secara tidak langsung, kau pun memberi bantuan dan manfaat yang berguna kepada aku. Kalau pasukan berhasil menyergap dan menghancurkan Hei Soapang, hakikatnya aku tidak perlu lagi berusaha malah berkesempatan mencaploknya pula. Itulah, waktu itu Ngo Lyong Pang akan menjadi sindikat terbesar di perairan. Beberapa tahun lagi, bukan mustahil kau bakal menjadi Lyok Lim Beng Cu perairan. Pak Kiong Tai Jin dan Ho Atsu suka membimbingku, entah bagaimana aku harus membalas budi kebaikan kalian ini. Bukankah Seng Junjungan hendak angkat Ho Atsu sebagai Kok Su? Kok Su aku tidak berani mengharapkan, semoga Junjungan Sudi memberi bantuan supaya aku bisa memimpin Putala Kiong saja. Em, hal ini aku sudah mendapat persetujuan. Pak Kiong Tai Jin, asal tugas di sini selesai, dia akan bantu aku bicara kepada Raja. Kalau Ho Atsu sudah menjadi pimpinan Putala Kiong, jangan lupa kepada Kulo. Memangnya kau masih ingin kembali ke Tibet menjadi Hwesio? Hwesio terang aku tidak mau lagi, tapi penasaran hatiku harus kulamp jaskan, untuk ini harap Ho Atsu suka membantu. Itu gampang, akan datang suatu hari, kalau aku benar-benar jadi pimpinan Putala Kiong, pertama-tama aku harus mengadakan perbaikan aliran Mi Chiong, gurumu yang tidak tahu kebaikan itu tidak akan kuangkat menjadi Chiong Chu pula. Seperti dugaan Miyao Tiang Hong, Tio Hong Tat memang murid dari aliran Mi Chiong di Tibet dari bangsa Han, undang-undang Mi Chiong amat ketat dan murid-muridnya serba disiplin, karena melanggar aturan perguruan, maka dia diusir dari perguruan. Sebetulnya hukumannya cukup berat, beruntung dia mendapat bantuan pos yang Ho Atsu yang mohon keringanan kepada gurunya, maka dia hanya diusir saja dari perguruan. Waktu itu pos yang masih merupakan seorang lama besar dari Putala Kiong, dihadapan ketuanya boleh bicara demi keagungan nama Buddha. Kedudukan Putala Kiong merupakan induk pimpinan tertinggi dari seluruh agama Buddha di Tibet, Mi Chiong memang tidak dalam lingkungan kekuasaannya, tapi harus mendengar petunjuk dan perintah juga. Karena kegirangan membayangkan hasil yang muluk-muluk mereka bergelak tertawa sambil langkat cawan arak menenggak habis. Mau tidak mau Miyao Tiang Hong harus mempertimbangkan, ilmu silat pos yang Ho Atsu kira-kira setanding dengan aku, kalau sekali sergap tidak berhasil, mungkin malah akan mengejutkan mereka. Kalau punya seorang pemberantu, cukup untuk menghadapi Tio Hong Tat saja, betapa baiknya. Pengah Miyao Tiang Hong kebingungan sementara pos yang Ho Atsu dan Tio Hong Tat sama kegirangan itulah, seorang anak buah kepercayaan Tio Hong Tat berlari naik ke atas loteng dengan napas ngos-ngosan, serunya, pangcu, celaka. Apa Miyao Tiang Hong sudah datang tukas pos yang Ho Atsu? Apa dia membongkar tipu daya kita dan membuat tonar di luar? Sejak tadi aku sudah di sini, memangnya kalian yang buta demikian betin Miyao Tiang Hong di atas genteng. Bukan, bukan Miyao Tiang Hong, sahut orang itu. Asal usul orang ini lebih besar dari Miyao Tiang Hong. Siapa dia sebetulnya? Ada Ho Atsu di sini takut apa Ayo jelaskan. Dialah tocu dari Ang Ing Hwe, Le Lemsing adanya. Ang Ing Hwe adalah sebuah sindikat daratan terbesar di Kangou, ketenaran Le Lemsing hanya di bawah Kang He Tian dan Kim Tio Kliu. Meski pos yang berkepandaian tinggi dan punya ketenangan yang melebih orang lain, tak urung berubah juga rona wajahnya. Tio Hong tak malah gemetar suaranya, untuk apa Le Lemsing datang kemari? Anak buahnya itu menjelaskan pula, dia tidak datang sendirian, masih ada seorang pemuda yang ikut dia. Siapa pemuda itu? Dia bukan lain Cao Hang Lian yang melarikan diri dari sini itu. Di luar dugaan Mia O Tiang Hong, setelah mendapat laporan keadaan yang tidak menguntungkan pihaknya ini, Tio Hong tak malah tertawa riang. Katanya setelah puas tertawa, kalau Le Lemsing seorang diri datang kemari, bicara terus terang, aku rada takut menghadapinya. Kini dia kemari bersama bocah si Chow itu, buat apa aku takut kepadanya? Anak buahnya itu tidak tahu kemana junturungan kata-katanya, katanya, walau kita tidak perlu takut menghadapinya, tapi kita harus lekas mencari daya upaya untuk menghadapinya. Silakan Pangcu memberi petunjuk. Di mana Ye Uta Ico An? Kukira kalau Le Lemsing kemari pasti mencarinya lebih dulu, benar tidak? Betul. Ye Uta Ico An sedang menemani mereka berbicara di ruang besar, aku mencuri dengar di luar. Ye Uta Ico An keparat tua itu tumpahkan semua persoalan ke atas pundak Pangcu, sebentar mungkin akan mengajaknya kemari mencari kau. Maka aku cepat-cepat lari kemari memberi laporan. Apakah kita membiarkan dia kemari atau menolaknya di luar? Kau setia kepadaku, baik sekali, baik sekali. Tidak usah dirintangi, biar mereka masuk kemari. Setelah orang itu mengundurkan diri, pos yang Ho Atsu tersenyum, katanya, Tio Lote, agaknya kau yakin benar akan. Dirimu. Memangnya kau sudah menaruh sesuatu di atas badan bocah Shichao itu? Seperti dugaan Ho Atsu, memang aku sudah gunakan Hoa Kutsan pemberian Pak Kiong Tai Jin, untuk menyiksa pemuda Shichao itu. Ye Uta Ico An pun tidak tahu menahu. Kedatangan Le Leng Sing bersama pemuda Shichao itu, terang dia hendak minta obat penawarnya kepada aku. Dia memerlukan sesuatu dari aku, kenapa aku harus takut kepadanya? Tiba-tiba terdengar suara Ye Uta Ico An berkumandang dari bawah loteng menghentikan pembicaraan mereka, Tio Heng Te, Letai Hiap berkunjung ke pang kita, harap kau keluar untuk menemuinya. Pos yang Ho Atsu segera menarik Tio Hang Tat, katanya lirih, berikan obat penawarnya, turunlah kau layani mereka, aku tidak akan unjukkan diri. Ternyata Pos yang Ho Atsu khawatir kalau Le Leng Sing tidak gentar menghadapi tekanan, bila Tio Hang Tat kena diringkus, mungkin Tio Hang Tat takut mati, malah sebaliknya ia kena ditekan pihak lawan, oleh karena itu ia minta obat penawarnya untuk dipertahankan. Tio Hang Tat tahu bahwa Pos yang Ho Atsu masih kurang mempercayai dirinya, tapi apa boleh buat, terpaksa dia serahkan obat pemunahnya. Dengan sikap sewajarnya tanpa takut-takut, Tio Hang Tat menyongsong kedatangan Le Leng Sing, sapanya menjura, Letai Hiap berkunjung, maaf orang si Tio terlambat menyambut. Begitu berhadapan, menyala kedua biji metu Chau Ho Lian, katanya, Paman Le, keparat inilah yang mencelakai aku. Le Leng Sing mendelikan metu serta bermuka bengis, bentaknya, bagus, kau inikah yang bernama Tio Hang Tat. Kenapa kau menganiaya keponakanku? Letai Hiap terlalu berat kata, sebetulnya aku bermaksud baik. Kau mencelakainya dengan racun, masih berani berkata bermaksud baik jengek Le Leng Sing dingin. Pang kami mengharapkan bantuan Chau Kong Chu, sayang Chau Kong Chu tidak sudi tinggal dalam pang kami, terpaksa aku menggunakan caraku itu. Kau menggunakan care serendah itu, masih berani berdebat. Memangnya kau sangka aku tidak bisa berbuat apa-apa atas dirimu. Kalau Chau Kong Chu sudi bekerja dalam pang kami, merupakan keuntungan kedua pihak. Walau Ngo Liong Pang jauh dibanding ngang ing hawe pimpinan Letai Hiap, tapi di perairan merupakan sindikat yang disegani juga, toh tidak akan bikin pamor Chau Kong Chu direndahkan. Tidak perlu kau membuat berdi hadapanku, soal ini jelas harus ku selesaikan bagaimana penyelesaiannya, terserah dari sepatah katamu. Tio Lote, bujuk Ye Uta Ico An, masing-masing orang punya tujuan hidupnya sendiri-sendiri, Chau Kong Chu tidak mau bekerja sama dengan pang kita, kami tidak bisa memaksanya. Tio Lote, berikan obat pemunahnya. Aku sudah bicara dengan Letai Hiap, asal kau memberikan obat penawarnya, dia akan ampuni jiwamu. Tio Hang Tat bergelak tertawa, ujarnya dengan nada sinis, Letai Hiap, bila kau bunuh aku, keponakanmu ini pun tidak akan hidup lama. Biar ku terangkan, obat penawarnya tidak berada di tanganku, dan lagi seumpama aku menyerahkan obat penawarnya, kau pun tidak tahu kera memakainya. Di samping itu, bila kau bunuh aku, pastilah Ye Uta Ico Pang Chu juga tidak akan setaham dengan kau. Ye Uta Ico An, apa benar omongannya tanya Le Lemsing? Ye Uta Ico An unjuk muka sedih dan penasaran, tiba-tiba ia kertak gigi, katanya, Letai Hiap, kau tidak usah hiraukan aku, terserah bagaimana kau hendak bertindak. Mendengar kata-kata orang mengandung arti, tidak bisa tidak Le Lemsing harus mencari tahu latar belakangnya, Ye Uta Ico An, bicaralah terus terang kepadaku, apakah kau pun kena ditekan olehnya? Kenapa kau takut kepadanya? Ye Uta Ico An ragu-ragu tidak berani menjawab, malah Tio Hang tak terbahak-bahak, serunya, soal ini tidak perlu dirahasiakan pula kepada Letai Hiap, biar aku yang menjelaskan. Baru sekarang Le Lemsing sadar, tanyanya, Ye Upang Chu apakah kau pun kena dikerjai olehnya? Bukan dia saja, semua anggota Ngko Leong Pang lima ratus lebih anggotanya, semua sudah kukerjai. Kau hanya bisa bunuh aku seorang, namun lima ratus jiwa harus mengiringi kematianku, termasuk putra sahabat baikmu ini. Dengan tatapan tajam Le Lemsing awasi muka Ye Uta Ico An. Seketika berkobar keberanian Ye Uta Ico An, katanya penuh tekat, aku sudah pasrah akan nasib, daripada hidup tertekan di perbudak orang, lebih baik aku adu jiwa dengan kau. Tio Hang tak tertawa dingin, jengeknya, memangnya kau sudah tidak sayang kepada anak buahmu. Kalau mereka saudara-saudaraku yang sehaluan, adalah pantas kalau mereka punya pikiran yang sama seperti aku, kita semua tidak bisa dilahirkan pada tahun bulan dan hari yang sama, biarlah mati pada saat yang berbareng, apapun lah yang harus ditakuti? Kalau seorang lemas tulang yang takut mati, maka dia bukan saudaraku lagi yang baik, buat apa aku hiraukan mati hidupnya lagi? Bagus sekali tiba-tiba Le Lemsing berseru lantang, tiba-tiba sembari bersuit nyaring panjang, badannya tiba-tiba melambung tinggi, secepat kilat Le Lemsing sudah menubruk ke bawah, sekali raih dan tarik dengan mudah ia meringkus Tio Hang Tat. Plak pukulan Toa Juin Tio Hang Tat telak sekali mengenai dada Le Lemsing, namun sedikitpun Le Lemsing tidak merasakan apa-apa, cepat sekali ia sudah menotok beberapa hiatu di badan Tio Hang Tat, lalu dilempar ke arah Cao Ho Lian, katanya, terserah bagaimana kau hendak membereskan dia, ingin aku lihat masakah dia tidak takut mati. Plak, plak beruntun Cao Ho Lian Ayun tangannya menggampar pipi Tio Hang Tat pulang pergi puluhan kali, desisnya penuh kebencian, kau keparat ini akan terima ganjaranmu yang setimpal. Waktu Ye Uta Ico An membawa Le Lemsing ke Poguatlau, anak buah Tio Hang Tat serempak merubung maju, melihat Le Lemsing turun tangan, sambil bergerak mereka menerjang bersama. Tapi sungguh di luar dugaan mereka, hanya dalam satu gebrak saja pemimpinnya tahu-tahu sudah tertawan hidup-hidup oleh Le Lemsing. Di saat mereka melenggong itulah, secepat kilat Le Lemsing berlompatan turun naik, berputar ke kiri lalu berlari ke kanan, tangan memukul jari menotok, seketika orang ramai berjatuhan, dalam sekejap saja, dua puluhan orang sudah kena ditotok olehnya, yang tidak roboh sama berdiri dalam berbagai gaya yang lucu-lucu tak mampu bergerak lagi. Anak buah Tio Hang Tat tidak lebih dari lima puluh orang, hampir separuh di antaranya kena tertotok oleh Le. Le Lemsing, sisa yang lain menjadi ketakutan dan lari pontang-panting bubar ke berbagai arah. Ye Uta Icoan segera membentak, tangkap mereka semua anak buah nggoliongpang yang lama serempak merubung maju, dalam sekejap saja, semua anak buah Tio Hang Tat sudah teringkus, tiada seorang pun yang lolos. Sekali raih Le Lemsing jamret dada Tio Hang Tat, bentaknya, serahkan obat penawarnya, sedikit jari-jarinya mengerahkan tenaga, dua tulang di dada Tio Hang Tat termas patah dua batang. Muka Tio Hang Tat pucat pias, keringat membasai jidatnya. Tapi dia tetap membandel, katanya sambil menahan sakit, kau bunuh aku pun tak berguna, obat itu tak berada di tanganku. Ye Uta Icoan bersama Chow Ho Lian turun tangan bersama menggeledah seluruh badannya, memang obat penawar itu tidak ditemukan. Le Lemsing membentak pula, di mana obat penawarnya? Tidak kau terangkan, memangnya tulang-tulangmu betapa kerasnya kelima jarinya diperkeras, tenaga dalam ia salurkan melalui ujung-ujung jarinya, tiga hiatu di dada Tio Hang Tat seolah-olah ditusuk oleh jarum yang tak terhitung banyaknya, sakitnya bukan main, lekas yang menjerit, hentikan dulu siksaanmu. Lekas katakan bentak Le Lemsing sambil mengendorkan cengkeramannya. Jauh di ujung langit, dekat di depan mata, demikian kata Tio Hang Tat tersengal-sengal. Pakai teka-teki segala, bicaralah terus terang hardik Le Lemsing pula. Ye Uta Icoan mendadak sadar, ujarnya, benar, di atas poguatlah masih ada seorang. Beberapa hari yang lalu datang. Seorang padri asing. Apakah obat penawar berada di tangannya? Pikir Tio Hang Tat po Seng Ho Atsu tentu sudah ngacir, maka ia manggut-manggut, sahut, benar, beradu di tangannya. Tepat pada saat itulah terdengar bluk yang berkumandang dari atas loteng, seperti ada orang terbanting jatuh. Ye Uta Icoan menjadi heran, katanya, berapa orang di atas loteng? Kau kan tahu, hanya po Seng Ho Atsu seorang. Tidak mungkin, sedikitnya ada dua orang. Kau sedang main-main apa? Bicaralah terus terang. Tio Hang Tat sendiri pun keheranan, katanya, betul hanya po Seng Ho Atsu seorang saja. Tanpa seijanku siapa yang bisa naik ke sana. Memangnya kenapa ada orang berkelahi di atas loteng mana aku tahu. Peduli ada alat-alat rahasia apa, Ayo geledah ke atas ujar Le Lemsing sambil menggusur Tio Hang Tat. Tiba-tiba didengarnya Ye Uta Icoan membentak, siapa itu disusul suara Chow Ho Lian bersorak kegirangan, kau kah ini? Miao Siok Siok. Tampak sesosok bayangan orang bagai burung terbang sedang melompat turun dari atas loteng, siapa lagi kalau bukan Miao Tiang Hong. Waktu Tio Hang Tat kena teringkus di bawah loteng, sebetulnya po Seng Ho Atsu tidak perlu takut karena obat penawar berada di tangannya, ingin dia melihat sampai di mana kekerasan hati dan kesetiaan Tio Hang Tat. Namun setelah mendengar kata-kata pengakuan Tio Hang Tat yang tidak langsung tadi, seketika berubah air mukanya, jengeknya dingin, tidak salah dugaanku, keparat itu tidak bisa dipercaya. Untung aku bertindak lebih cerdik merampas obat penawar itu. Sembari bicara sendiri, ia lampirkan kasa merahnya ke atas pundak lalu memindah sebuah lukisan gambar di dinding dan menekan sebuah tombol, terdengar suara keryat-keriut dari dinding sebelahnya terbuka sebuah pintu rahasia. Kiranya Poguat Law ini banyak dipasangi alat-alat rahasia, pintu rahasia ini bisa langsung menembus keluar. Po Seng Ho Atsu unjuk senyum kemenangan, baru saja ia putar badan sambil menunggu berhentinya alat rahasia itu, mendadak dirasakannya angin menyambar dari belakang, terdengar seseorang tertawa dingin, sebelum kau tinggalkan obat penawar itu masakah begitu gampang hendak ngacir maklum Mia Oti Yang Hang seorang pendekar kenamaan, oleh karena itu ia segantun tangan secara membokong. Hebat memang kepandaian Po Seng Ho Atsu, begitu terasa ada kesyurangin yang mencurigakan, tahu bahwa musuh tangguh sedang menyerang, meski kaget tapi tidak gugup, kontan tangannya berbalik terus memukul ke belakang. Biang dua tangan kedua pihak saling gempur, Mia Oti Yang Hang membekal pukulan kombinasi keras dan lemas, ia tarik Po Seng Ho Atsu tergeser ke samping, sebat sekali ia sudah maju selangkah menghadang di depan pintu rahasia itu. Mia Oti Yang Hang kata Po Seng Ho Atsu dengan suara kering, biar aku adu jiwa dengan kau, kedua lengan digentakan ia copot kasamerahnya, sekali sendai, laksana segumpal awan senjata istimewanya ini menungkrut ke atas kepala Mia Oti Yang Hang. Tat kala itu anak buah Ngo Liong Pang sedang beramai-ramai meringkus anak buah Tio Hang Tat, suaranya yang ribut menelan suara perkelahian di atas loteng. Dua tokoh silat tinggi yang adu kepandayan di atas loteng masing-masing melancarkan serangan kilat berlincahan pergi datang, dalam sepuluh jurus, paling-paling hanya dua jurus saling bentur, maka tidak sampai mengeluarkan suara gaduh. Mia Oti Yang Hang kerahkan Taicheng Kahi Kang, dengan sejurus Ngo Ting Keisan, Ngo Ting membuka gunung, ia rangsak maju merebut kasal lawan. Pos yang Ho Atsu memelintir lalu menariknya hendak menggulung leher dan kepalanya, maka terdengarlah suaranya ring, celaka adalah kasa itu yang akhirnya robek menjadi dua potong karena buat rebutan dua tokoh kosen yang saling rebutan senjata. Kejadian berlangsung amat cepat, begitu tipu permainannya berhasil, jurus kedua ketiga sudah memberondong keluar tak putus-putus mendesak musuh dengan sengit, dalam kamar sekecil itu buat adu kepandayan, terang tiada peluang untuk main putar-putar atau berkelit ke tempat yang jauh. Kret lagi-lagi jubah pos yang Ho Atsu tergores lubang oleh jari-jarinya, jari Mia Oti Yang Hang menyentuh sesuatu benda keras, ia tahu itulah botol obat, maka tenaga ia kendorkan ganti menggunakan tenaga lunak terus mencengkram dengan hebat dan lihai. Berapi api kedua biji metapus yang Ho Atsu, sekonyong-konyong ia lontarkan pukulan tangan, pukulan ini adalah ilmu To Aji Un kebanggaannya, dia sudah nekat dan berani terima resiko meski hawa murninya pecah dan bakal sakit keras, namun harus melawan untuk mencari hidup daripada mampus di tangan musuh. Agaknya Mia Oti Yang Hang sudah menduga akan hal ini, ringan saja ia menuntunnya ke samping, taicheng kahai keng ia kerahkan untuk melindungi badan, lalu dengan suliang. Poat Jian Kin, Kero menggunakan tenaga lawan untuk menggempur lawan, pukulan pos yang Ho Atsu amat keras, mendadak kena disampuk miring ke samping, kekuatan pukulannya seketika seperti amblas tanpa bekas di lautan teduh, dengan sendirinya ia kehilangan keseimbangan badan. Titik koma beluk kontan ia tersungkur jatuh beberapa langkah. Luekang kedua pihak terpaut tidak banyak, meski Mia Oti Yang Hang berhasil punahkan enam tujuh bagian pukulan lawan, tak urung dadanya pun terasa bergetar, di saat ia hendak menubruk maju merampas botol lobat itu, mendadak dilihatnya Po Siyang Ho Atsu mengayunkan tangan. Yang dia timpukan bukan senjata rahasia, namun botol lobat itu, bukan ke arah Mia Oti Yang Hang tapi meluncur ke arah dinding, kalau botol lobat itu membentur jending terang bakal pecah berantakan. Bukan saja botol pecah, mengandal lawa kampus yang Ho Atsu obat di dalam botol mungkin akan berhamburan tercampur dengan guguran tembok. Dalam keadaan serba kritis ini Mia Oti Yang Hang tidak sempat banyak pikir, lekas ia menubruk maju meraih botol lobat itu. Dalam waktu bersamaan, setelah menimpukan botol lobat itu, dengan gerakan ikan gabus meletik, Po Siyang Ho Atsu berkelebat lari memasuki pintu rahasia itu. Gerak-gerik Mia Oti Yang Hang sudah hamat cepat dan tangkas, namun setelah ia berhasil menyelamatkan botol lobat itu, sementara pintu rahasia itu pun sudah menutup kembali, keadaan sedemikian rapi halus, dari luar tidak kelihatan bahwa dinding yang tidak terlihat sedikitpun lubang ternyata di belakangnya ada pintu rahasia. Mia Oti Yang Hang tidak paham kalau membuka pintu rahasia, untuk membuka pintu rahasia ini, meski ia bisa mencari akal, namun akan menghabiskan waktu dan menguras tenaga. Dengan seksama ia periksa botol lobat itu, pikirnya, botol lobat ini persis dengan apa yang kulihat tadi. Pastilah padri asing itu tidak akan memalsukan dengan yang lain untuk menipu aku. Biar aku keluar dulu menemui mereka. Munculnya Mia Oti Yang Hang secara mendadak membuat semua orang kaget dan kegirangan, beramai-ramai mereka maju menyapa dan menjura serta mohon maaf pula. Kata Mao Ti Yang Hang, Tio Hang Tatsi Keparat itu hendak pinjam namamu untuk menipu aku, duduk persoalannya sudah jelas ku ketahui, kau pun tidak perlu sungkan kepadaku. Paman Mia Oti Yang Hang, kata Chau Ho Lian, bagaimana kau bisa berada di sini? Cukup panjang ceritanya, obat penawarnya sudah ku bawakan kemari, nih kau telan dulu. Ye Uta Ico An Amat Girang, kau berhasil merebut obat pemunah itu? Mana padri asing itu? Di atas loteng dipasang alat-alat rahasia, dia lari dari pintu gelap. Lari si padri asing, takkan lari Tio Hang Tatsi berdebah ini. Baik, sekarang kau mengandal apa, aku akan membuat perhitungan denganmu. Nge Leong Pang sudah hamat membenci Tio Hang Tatsi, kini obat penawar sudah berada di tangan, tak perlu takut menghadapinya, mana mau bertindak pelan-pelan? Serempak mereka merubung maju hendak menghajar, menguliti dan memotong tulang-tulang kaki tangannya. Ternyata sikap Tio Hang Tatsi tidak mengunjuk ketakutan, tiba-tiba ia bergelak tertawa tiga kali. Miao Ti Yang Hang sudah keluarkan sebuti obat penawar itu, baru saja ia hendak serahkan kepada Chow Ho Lian supaya ditelannya, mendengar tawanya itu, mendadak ia bercekak. Katanya, tunggu dulu, jangan hajar dia ia kembalikan obat itu ke dalam botol, bentaknya, apa yang kau tertawakan? Aku tertawa kau sudah kena tipu, ketahuilah obat itu palsu adanya. Miao Ti Yang Hang melengap kaget. Palsu ia menegas. Dengan metu kepalaku sendiri aku melihat kau serahkan botol obat ini kepada padri jahat itu, memangnya secepat itu dia bisa mengganti dengan botol obat yang lain. Betul, botol itu memang botol semula, tapi obat di dalamnya memang obat palsu, tidak perlu dia ganti segala. Ye Uta Ico An memaki, keparat keji, jadi terhadap orangmu sendiri kau pun menipunya? Tidak marah, Tio Hang Tat malah tertawa bangga ujarnya, kalau aku tidak punya kerecaraku sendiri untuk melindung diriku, kalau obat penawar itu terjatuh ke tangan kalian, masakah kalian bisa membiarkan aku hidup? Ye Uta Ico An ragu-ragu, katanya, jadi demi keselamatan jiwamu sendiri, sengaja kau katakan obat penawar ini palsu. Baik aku berjanji kepada kau asal orang-orang kita mendapat obat penawar yang asli, akan kuampuni jiwamu. Miao Tai Hiap, ujar Tio Hang Tat menyeringai. Kalau kau tidak percaya omonganku, silakan kau berikan obat itu kepada keponakanmu ini, terus terang aku amat kasihan akan jiwa Chow Siow Hiap yang akan mati konyol. Bagaimana Miao Tai Hiap tanya Ye Uta Ico An? Biar kita mencobanya dulu. Benar, seru Ye Uta Ico An menepuk paha, biar dicoba dulu apakah obat penawar ini tulen atau palsu, segera ia suruh anak buahnya menyeret seekor anjing pemburu, obat itu dicampur dalam makanan, lalu diberikan kepada anjing. Itu, tak lama kemudian anjing pemburu yang buas itu terguling-guling dan akhirnya mati, mulut dan hidungnya mengeluarkan darah, seluruh badan menjadi hitam. Terang obat itu memang obat racun. Merinding bulu kuduk Miao Tai Yang Hong, pikirnya, untung tadi tidak kuberikan kepada Ho Lian, maka ia berkata, Tio Hang Tat, kau dengar, kau tidak keluarkan obat penawar yang asli, sangkamu kau tidak akan kami bunuh. Demi jiwamu sendiri, janganlah kau main berbelit-belit lagi, serahkan saja obat penawar itu. Aku tahu, sahut Tio Hang Tat tawar. Kalau orang-orang kalian mampu sudah tentu kalian tidak akan mengampuni aku. Baik juga kalau kau tahu, keluarkan obat penawar dan ubahlah jalan hidupmu ke arah yang lurus, kami pasti tidak akan mempersulit dirimu. Kau harus percaya apa yang ku katakan, kami pasti tidak akan menipu kau. Miao Tai Hiapka seorang pendekar laki-laki sejati, apa yang kau katakan memangnya aku berani tidak percaya. Sayang obat penawar itu memang tidak berada di tanganku. Memangnya di mana? Kalau kalian minta obat yang tulen, marilah ikut aku ke kota raja. Ye Uta Icoan berjingkrak gusar, kau anggap kami bocah cilik gampang kau bujuk? Aku bicara sejujurnya, demikian ujar Tio Hang Tat dengan muka kecut, Pak Kiong Bong hanya memberi obat racun tidak memberi obat penawarnya. Kecuali aku kembali ke kota raja langsung memintanya, kalau tidak dari mana aku harus mendapat obat penawar itu? Jadi katamu tahun yang akan datang kau hendak memberi obat penawarnya, itu hanya bualan bacotmu saja? Bukan begitu. Tahun yang akan datang bila tiba waktunya, Pak Kiong Tai Jin akan mengutus orang mengantar obat itu secara rahasia kepadaku. Lai Lamsing setengah percaya setengah tidak, segera menggertaknya, kalau kau memang tidak bisa keluarkan obat penawarnya, buat apa menahan kau hidup-hidup tangan terang katia sudah siap menepuk batok kepala orang. Nanti dulu, Tio Hang Tat berteriak. Kenapa? Obat penawarnya sudah ada jengek Lai Lamsing. Obat penawar memang harus diambil di kota raja, tapi aku bisa mengajukan satu akal bagi kalian. Akal apa tanya Miaw Tiang Hong? Lepang Cu, Miaw Tai Hiap, kalau kalian tidak percaya kepadaku boleh ikut aku ke kota raja. Cukup kalian berdua saja, jadi tidak perlu kalian terjaring seluruhnya di sana. Kepandayan kalian tinggi, setiba di kota raja, apapula yang berani kulakukan. Sekarang persoalan terletak apakah kalian berani menempuh bahaya ini. Jangan kena ditipu olehnya, seru Yew Tai Chuan. Miaw Tiang Hong berkata dalam hati, keparat ini amat licik dan licin, terang ia gunakan tipu untuk meloloskan diri. Tapi sampai mati dia tidak mau serahkan obat, kami menjadi kewalahan sendiri. Terpaksa memang harus berani menempuh bahaya, maka ia berkata, kalau begitu, biar hari ini juga kita berangkat bersama ke kota raja. Acuh tak acuh Tio Hong tat berkata, nah, obati dulu luka-lukaku. Yew Tai Chuan geleng-geleng kepala, katanya, Miaw Tai Hiap, harapkah suka berpikir dengan cermat, betapapun aku tidak setuju kalian ditipunya demikian saja. Lelem Sing tersenyum, katanya, benar, memang kita tidak perlu tergesa-gesa. Melihat senyuman orang rada ganjil, tergerak hati Mia Oti Yang Hong, pikirnya, mungkin dia sudah punya akal lain yang lebih baik. Pengah ia membatin itulah didengarnya bagian luar sana timbul kegaduhan. Waktu Mia Oti Yang Hong angkat kepala, dilihatnya sesosok bayangan orang, bagai burung terbang sedang melompati pagar tembok. Yew Tai Chuan amat kaget, bentaknya, siapa kau? Orang itu bergelak tertawa, sahutnya, Yew Pang Chuan tidak kenal kepadaku lagi? Akulah. Yew Tai Chuan berseru kegirangan, teriaknya bersama Mia Oti Yang Hong, KWIHW Etio. Setengah bergurau Yew Tai Chuan lantas memakinya, KWIHW Etio, jangan kau mengincar ngkeliong pang kami yang rudin ini. Jangan kualir, aku si maling kecil ini selamanya jadi tamu yang tak diundang, bukan mengincar milik teman sendiri. Hari ini aku kemari malah hendak menyumbang akal kepada kau. KWIHW Etio, ujar Lelemsing, kenapa sampai sekarang baru kau muncul? Mendengar seruan Lelemsing ini, barulah Mia Oti Yang Hong sadar, bahwa KWIHW Etio ternyata sudah ada janji dengan Lelemsing. KWIHW Etio memang cerdik dan aneh. Tingkah lakunya, bukan mustahil orang sudah punya akal untuk mengatasi persoalan sulit ini. KWIHW Etio tertawa, katanya, masih ada dua orang lain pasti berada di luar dugaanmu datang bersama aku, karena merekalah aku datang terlambat. Suara ribut di luar semakin keras. Ye Uta Icoan sekarang pun mendengar, seketika ia sadar dan bertanya kepada KWIHW Etio, dua orang di luar itu adalah temanmu bukan? Benar, silakan kau keluarkan perintah. Tak menunggu orang berbicara habis Ye Uta Icoan sudah tarik suara berseru lantang, biarkan mereka masuk, jangan dirintangi latihan lewakannya memang tidak begitu tinggi, namun suara kasarnya ini memang cukup keras, semua anak buahnya yang berderet sampai di pintu luar pun mendengar seruannya ini dengan jelas. Tak lama kemudian kedua orang itu pun sudah tiba. Benar-benar di luar dugaan orang banyak, kiranya mereka adalah dua gadis remaja. Seorang berteriak memanggil lengkoh kepada Chao Ho Lian seorang lagi menatap ke arah Chao Ho Lian. Ternyata kedua gadis remaja ini bukan lain adalah Chao Chi Hwe I dan Xiao Kuat Sian. Mereka datang bersama KW IHW Etio, namun karena mereka tidak memiliki ginkang selihai KW IHW Etio, maka begitu memasuki daerah terlarang Goliong Pang, jejak mereka lantas ketahuan oleh anak buah Goliong Pang. Kaget dan senang pula Chao Ho Lian, serunya, Moai Moai, kenapa kau bisa kemari mulutnya bicara dengan adiknya, namun matanya pun menatap ke arah Xiao Kuat Sian. Melihat adegan lucu ini, tak tertahan Nia O Tiang Hang terbahak-bahak, ujarnya, para keponakanku perempuan. Nanti kita bicara lebih lanjut, biar KW IHW Etio bicara lebih dulu. Sikap Tio Hang tak masih kaku dan yakin akan kemenangan diri sendiri, dengan dingin Nia Awasi semua ini, pikirnya, biar kulihat maling kecil ini bisa berbuat apa atas diriku? KW IHW Etio maju menghampiri Chao Ho Lian serta meraba urat nadinya sebentar, katanya, dari denyut urat nadinya, Chao Kong Chu agaknya terkena racun Hoa Kutsan. Benar, Sahut Miao Tiang Hong, tadi ku dengar pembicaraan keparat ini dengan padri asing itu, racun yang diagunakan memang Hoa Kutsan. Tio Toa Ko, apakah kau tahu akan sifat kerja dari racun ini? Itulah semacam racun yang lihai, dengan menggunakan care yang berlainan, dari kadarnya yang keras bisa kita ubah menjadi racun yang bekerja lambat dalam jangka panjang pula, orang bisa dibikin mampus di dalam waktu yang ditentukan oleh pemilik racun. Tio Hang Tat Membatin, kau tahu akan sifat kerja racun Hoa Kutsan memangnya bisa berbuat apa? Kalau aku tetap berkukuh tidak punya obat penawarnya, memangnya kasih maling kecil ini dapat berbuat apa atas diriku? Chao Chi HW IHW dan Xiao Kuat Sian unjuk rasa gusar dan kaget, tanpa berjanji serempak mereka mencabut pedang, yang satu membentak, kau berani mencelakai engkuhku, serahkan jiwamu, yang lain membentak, serahkan obat penawarnya. Tio Hang Tat berkata tawar, tadi sudah ku katakan kepada Lepang Cu dan Mia Ota Ihyap, obat penawarnya tidak di tanganku, kalian paksa aku pun tidak berguna. Keparat ini amat licik dan licin, ujar Ye Uta Ico An, dia hendak menipu Lepang Cu dan Mia Ota Ihyap ke kota raja untuk mengambil obat penawarnya. Mendadak KW IHW Etio bergelak tawa, serunya, apa sih yang harus ditakuti menghadapi Hoa Kutsan? Kenapa harus minta obat penawar kepadanya? Seketika Ye Uta Ico An berjingkrak dirang mendengar kata-katanya, serunya tertawa lebar, Tio Toako, kau punya obat penawarnya? KW IHW Etio tetap tertawa, sahutnya, obat penawar tiada, obat racun malah punya sembari bicara, ia keluarkan sebuah botol, dalam botol terisi tiga butir pil. Bentuk botol itu persis dengan botol racun yang direbut Mia Ota Yang Hang tadi, cuma warna obatnya saja yang berlainan. Obat racun palsu itu berwarna hijau pupus, sebaliknya obatnya ini berwarna merah seperti darah. Lelem Singh ulur tangan menerima botol obat itu, tanyanya, ini obat racun apa? KW IHW Etio tertawa, katanya, Tio Hang Tat, tentunya kau kenal obat apa itu? Tio Hang Tat kenal botol obat itu adalah botol obat untuk menyimpan obat racun yang disimpan di gudang obat dalam istana, ia kenal obat dalam botol itu adalah Hoa Kutsan. Seketika rona mukanya berubah pucat laksana kertas, jantung pun berdebar keras seolah-olah hendak mencelat keluar dari mulutnya. Lelem Singh baru paham, katanya, inikah Hoa Kutsan benar, 10 hari yang lalu berhasil kucuri dari gudang obat di sana? Aku tahu bahwa kau perlu menggunakannya. Maka sengaja hari ini ku berikan kepada kau. Lelem Singh pura-pura ragu-ragu dan setengah percaya, katanya, namanya Hoa Kutsan, puyat peluluh tulang, kenapa berbentuk pil? Dalam hal ini ada yang tidak diketahui oleh Le Tai Hiap, inilah obat racun yang khusus dibuat oleh istana, kadar racunnya amat keras, sebuti racun sekecil itu, kalau dibikin puyar, sekaligus dapat mencabut nyawa puluhan orang. Pil di bubuk menjadi puyar bukankah bisa juga dinamakan Hoa Kutsan? Oh, kiranya begitu ujar Lelem Singh manggut-manggut. KWIHW Etio berkata lebih lanjut, sebutir pil di bubuk menjadi puyar, ditaruh di dalam poci arak, orang yang sudah minum arak beracun itu, dalam jangka tiga bulan, racun akan bekerja dan melayanglah jiwanya. Tapi kalau sebelumnya sudah dicampur sedikit dengan madu tawon, menggunakan kera yang sama, kadar racun bisa ditahan sampai satu tahun baru bekerja, dan orang akan mampus juga. Lalu bagaimana pula kera penggunaannya supaya kadar racun cepat bekerja? katanya Lelem Singh. Apa sih sukarnya? Ujar KWIHW Etio, telankan sebutir penuh obat racun itu ke dalam mulutnya, dalam 20.4 jam, badannya akan berubah menjadi genangan air darah. Ada kera yang lebih cepat lagi tidak? Gunakan tenaga dalam bantu mengurut dan memijit, supaya darah tercampur lebih cepat dalam darahnya, darah pun akan lebih cepat berputar dalam tubuhnya, dengan kera ini kira-kira dalam satu jam seluruh tulang belulangnya akan terasa lumpuh seperti luluh. Tapi jiwa belum lagi melayang, kira-kira dua jam pula baru badan hancur menjadi air darah. Bagus ujar Lelem Singh. Berikan obat racun itu kepadaku. Muka Tio Hang Tat sudah pucat pias, segera ia jatuhkan diri berlutut, teriaknya, Le, Le Tai Hiap, Ang, Ampun. Hektometer sebelum melihat peti mati tidak mencucurkan air mata, tadi kau berkeras kepala, kenapa sekarang minta ampun, sudah terlambat dan perat Lelem Singh, sekali cengkram ia jinjing badan orang tergantung di tengah udara, tangan yang lain menyanggah dagunya serta dipencet, mulut Tio Hang Tat seketika terbuka lebar, cepat sekali ia sudah jejalkan sebuti robot racun itu ke dalam tenggorokan dan tertelan ke dalam perut. Lelem Singh menjinjingnya seperti menjinjing anak ayam, ingin Tio Hang Tat meronta-ronta tapi badan sudah tidak mampu bergerak lagi. Tak lama kemudian Lelem Singh sudah mulai mengurut dan memijit membuka semua jalan darahnya supaya lebih lancar. Seketika Tio Hang Tat rasakan seluruh tulang-tulang badannya seperti ditusuki jarum yang tidak terhitung banyaknya, dia sendiri tidak pernah mengalami dicekoki Hoa Kutsan, namun kelihayan Hoa Kutsan itu ia jelas mengetahui. Sesuai dengan namanya peluluh tulang, setiap orang yang terkena racun Hoa Kutsan, seluruh tulang-tulang badannya akan luluh menjadi air darah baru jiwa melayang. Kini rasa sakit sudah tak tertahankan lagi, bagaimana pula rasanya nanti bila kadar racun sudah kumat dalam badannya, sungguh ia tidak berani membayangkan. Lelem Singh menyeringai dingin, bukankah kau laki-laki keras kepala, kenapa takut mati? Dengan suara gemetar Tio Hang Tat berteriak, Le Pang Chu, kau, ampunilah jiwaku, biar aku persembahkan obat pemunahnya. Hati Lelem Singh amat girang, namun raut mukanya membesi, bukankah tadi kau katakan tiada obat penawarnya? Kenapa sekarang ada? Secara pulang pergi Tio Hang Tat gambar kedua pipi sendiri dengan keras, serunya, memang aku yang rendah patut nampus, harap Le Pang Chu suka bermurah hati, selanjutnya aku tidak akan berani menipu kau orang tua lagi. Memang masih ada selanjutnya lagi damperat Lelem Singh kering. Rasa sakit Tio Hang Tat sudah tak tertahankan, badan sudah mandi keringat, insyaaf bila bertahan sedikit lama lagi jiwanya pasti akan menuju ke akhirat. Lekas ia pun berlutut dan minta-minta kepada Ye Uta Icoan, Ye U Pang Chu, Bantulah aku bicara memohon ampun kepada Le Pang Chu. Le Pang Chu, dia mau menyerahkan obat penawarnya, kalau benar biar kita ampuni jiwanya. Baru sekarang Lelem Singh berkata, Baik, ku pandangmu K Ye U Pang Chu, biar ku ampuni jiwamu. Serahkan obat penawarnya. Obat penawarku simpan di atas Pogwat Lao. Orang banyak segera menggusurnya naik ke Pogwat Lao, kasihan tenaga untuk jalan pun sudah tidak kuat lagi, terpaksa Miao Tiang Hang harus menyeretnya ke atas. Kata Miao Tiang Hang tertawa dingin, kau ini memang tulang bangsat, diberi arak seuguhan tidak mau terima disiksa dulu baru minta-minta ampun. Semula aku sudah janji bila kau menyerahkan obat penawarnya akan melepasmu pergi, kau malah menipu kami, adalah pantas kalau kau rasakan deritamu ini. Setelah berada di Pogwat Lao, Tio Hang Tat mengajarkan Kero untuk membuka pintu-pintu rahasia. Setelah berada di dalam, berkata Tio Hang Tat, batu bata ketujuh dihitung dari daun pintu ke sebelah kiri lalu ke bawah pula nomor tujuh di dinding sana, harap koreklah keluar dan berikan kepadaku. Miao Tiang Hang masuk setelah menyulut sebuah obor, sesuai dengan apa yang ditunjukkan itu. Miao Tiang Hang keluarkan batu bata itu, didapatnya batu bata ini tiada bedanya dengan batu bata lainnya, segeranya angsurkan kepada Tio Hang Tat, apakah batu bata yang ini? Tio Hang Tat tempelkan kupingnya di atas batu bata itu, katanya, tolong kau ketuk dua kali dengan ringan saja. Mendengar suara ketukan pada batu bata itu, barulah Tio Hang Tat yakin dan berkata, tidak salah, memang batu ini silakan kau buka, jangan terlalu keras. Kiranya batu bata ini kosong bagian dalamnya, setelah Miao Tiang Hang memecahnya di dalam ia temukan sebuah kotak kecil. Kero menyimpannya sedemikian rahasia, sungguh di luar dugaan semua orang. Dengan tersengal-sengal Tio Hang Tat berkata, lekas buka kotak itu, serahkan obat penawarnya kepadaku. Waktu Le Lemsing buka kotak kecil itu, di dalam hanya berisi sepuluh butir pil saja. Le Lemsing menjepit sebutir dengan kedua jarinya, tapi tidak diberikan kepadanya, katanya, nanti dulu. Tio Hang Tat kaget, teriaknya gemetar, Le Pang Chu, kau, kau orang tua tidak menepati janji? Le Lemsing mendengus, apa yang sudah ku katakan pasti ku tepati, kenapa tergesa-gesa? Setelah ku tolong mereka baru tiba giliranmu yang terakhir. Em, Ye U Pang Chu berapa banyak orang-orang kalian yang keracunan? Kira-kira ada 500 orang. Le Lemsing mengerut kening, katanya, tapi di sini cuma ada 10 butir obat. Cepat Tio Hang Tat menjelaskan, obat pemunah yang diperlukan menurut berat ringan dari orang yang keracunan, racun di badan mereka satu tahun kemudian baru akan kumat, satu butir dibikin puyir dapat mengobati seratus orang. Racun di badan Chow Siow Hiap rada berat, dia sendiri memerlukan satu per tiga. Tio Toa Ko ini pun tahu, boleh kau tanya akan kebenaran keteranganku ini. Le Pang Chu, coba berikan kepada ku biar ku periksa dulu apa obat pemunah ini tulen atau palsu demikian. Tio Hang Tat merengek minta ampun, memangnya aku berani berkelakar pada jiwaku sendiri. Tio Toa Ko, tidak perlu kau memeriksanya pula, pasti tulen adanya mohon kau berikan satu butir kepada ku, kadar racun dalam badanku amat berat mungkin sebentar akan kumat dan mampuslah aku. Betul ujar KW IHW Etio manggut-manggut. Obat ini memang tulen, ia menjemput satu butir, sisanya ia serahkan kepada Ye Uta I Coan. Setelah Chong Ho Lian menelan obat penawar itu, barulah dia serahkan sebutir obat itu kepada Tio Hang Tat. Begitu menerima obat penawar itu tersipu-sipu Tio Hang Tat lantas menelannya, seolah baru saja lolos dari pintu neraka, segera ia menyeka keringat di atas jidatnya, katanya terima. Kasih Lepang Cu, terima kasih Tio To aku. Aku, aku sudah boleh pergi? Lepang Sing segera menepuk tiga kali di atas badannya, katanya, jiwamu dapat kuampuni, tapi tidak akan ku biarkan kau bertindak sewenang-wenang dan berbuat jahat. Baiklah, lekas pergi. Karena totokan jalan darah dibebaskan, bergegas Tio Hang Tat merangkak bangun, sorot matanya menampilkan rasa kebencian yang meluap-luap, katanya, Lepang Cu, budi kebaikanmu hari ini, selama hidup tidak akan ku lupakan, habis berkata dengan langkah sempoyongan ia tinggal pergi. Setelah Tio Hang Tat pergi, Chow Chi Hwi berkata, Koko, bagaimana perasaanmu? Rasa sesak dan mual dalam dada selama beberapa hari ini, kini sudah tersapu bersih. Agaknya memang obat penawar yang tulen. Tapi menguntungkan keparat itu juga. Le Lemsing tersenyum, ujarnya, meski aku mengampuni jiwanya, tapi ilmu silatnya sudah kepunahkan, terhitung melampiaskan penasaranmu juga. Tiba-tiba Mia Oti Yang Hang menyeletuk, Loh Tio, kira bagaimana kau bisa bikin Tio Hang Tat mau percaya bahwa obat yang kau jejalkan ke mulutnya adalah Hoa Kutsan. Kwe IHW Etio tertawa, ujarnya, Hoa Kutsan yang tulen aku sendiri belum pernah lihat, namun sifat kerja dari obat racun itu aku pernah saksikan sendiri. Dan secara kebetulan aku memiliki botol yang mirip dengan botol obatnya itu, mau tidak mau dia harus percaya akan gertakanku. Dari mana pula kau memperoleh botol itu tanya Ye Uta Ico An. Itu hanya kebetulan saja, botol ini hasil curianku dari gudang obat-obatan di istana, waktu itu aku hanya merasa. Botol itu amat bagus untuk mainan, tak nyana dapatku manfaatkan. Jadi sebelumnya memang kau sudah berjanji dengan Lepang Cu tanya Mia Oti Yang Hang? Memang Lepang Cu suruh aku mencuri obat pemunahnya di kamar tidur. Tio Hang tak dikala mereka bergebrak dengan Lepang Cu. Setelah aku tiba ku dengar racun itu adalah Hoa Kutsan, botol milik keparat itu pun mirip dengan kepunyaanku, maka aku gunakan gertakan dengan sebutir obat palsu lainnya, kiranya gertakanku membawa hasil. Kalau tidak obat penawarnya itu dia simpan begitu rahasia, meski aku punya kepandayan setinggi langit juga tidak akan berhasil mencurinya. Ye Uta Icoan bergelak tertawa, ujarnya, peristiwa hari ini boleh dikata karena malah petaka aku malah mendapat rejeki. Chow Siow Hiap apa kau masih benci kepadaku? Aku sudah tahu kau bukan sekomplotan dengan Tio Hang Tat, mana bisa aku membenci kau? Kau tidak salahkan aku, sebaliknya aku menyesali diriku sendiri. Gara-gara kesalahan tindakanku, sehingga aku kena ditekan dan diperas oleh Tio Hang Tat, bukan saja hampir mencelakai kau, Goliong Pang yang kudirikan pun hampir lebur semuanya. Duduk perkara sebenarnya sudah ku ketahui dengan jelas, demikian ujar Mia Oti Yang Hong. Ye Upang Cu tiada manusia yang tidak berbuat salah, kejadian sudah berselang, tidak perlu kita singgung lagi. Ternyata baru pada babak terakhir Ye Uta Icoan membongkar intrik antara Tio Hang Tat dengan Pak Kiong Bong, tapi karena dia pikir engkel Liong Pang mereka yang kecil itu mana kuat berhadapan dengan pasukan Gilim Kun yang besar dan kuat. Kalau toh Tio Hang Tat adalah utusan. Pak Kiong Bong, terpaksa dia menurut dan mengambil hatinya. Siapa tahu langkah pertama sudah meleset, maka langkah-langkah selanjutnya terjeblos semakin dalam, hampir saja segalanya berantakan, bukan saja Tio Hang Tat sudah berhasil memegang kekuasaan tertinggi dalam Hengko Liong Pang, hampir saja seluruh Hengko Liong Pang yang diadirikan runtuh pula di tangannya sendiri. Sekarang boleh dikata hatiku lega dan pikiran tentram. Cao Xiao Hiap, sebelum aku mendapat kabarmu yang sebenarnya, terus terang siang malam duduk atau tidur hatiku selalu tidak tenang. Oh, ya, ujar Miao Tiang Hong, Hengko Liong, malam kau ditahan oleh Tio Hang Tat itu, siapa yang menolongmu keluar? Aku sendiri pun tidak mengenalnya, demikian sahut Cao Ho Lian, orang itu adalah seorang kakek tua berpakaian serbah hitam. Hah? Kakek berbaju hitam, apakah dia bermuka gini dan bertubuh gitu? Mendengar gambaran yang dilukiskan Miao Tiang Hong, Cao Ho Lian manggut-manggut, katanya, betul. Paman Miao, ternyata kau sudah kenal dengan lociampu itu? Siapakah dia sebetulnya? Aku sendiri pun tidak kenal, namun pernah juga aku mendapat bantuan lociampu itu, demikian ujar Miao Tiang Hong, lalu ia ceritakan kejadian dirinya terperangkap di culisan tempoh hari kepada hadirin. Kata Cao Chi Hwe, kepandayan lociampu itu sedemikian tingginya, malam itu dia menolong kau, kenapa tidak sekalian ia bunuh Tio Hang Tat Si Keparat itu? Hal itu sih ada dia jelaskan, katanya tidak perlu beliau sendiri yang turun tangan kepada Tio Hang Tat. Aku pun berpikir demikian, aku harus menuntut balas sendiri, kalau harus mengandal tenaga orang lain, bukankah aku terlalu tidak becus? Koko, watakmu memang tetap kukuh dan keras hati. Tadi, aku hanya tanya secara iseng belaka, jangankah salah paham bahwa aku kira kau tidak punya ambisi. Tenaga seseorang terbatas, harus minta bantuan orang bukan terhitung tidak punya ambisi. Tapi sepak terjang lociampu itu memang aneh, mungkin dia punya alasannya sendiri. Bagaimana akhirnya? Setelah beliau menolong aku keluar, lantas berkata, naga-naganya kau seperti terkena racun. Mengenai ilmu pengobatan aku tidak tahu menahu. Tapi aku tahu Tocu Ang Ing Hwe L. L. M. Sing sekarang sedang berada di cabangnya di Muara Huang Ho, hubungannya amat luas, dia kenal orang-orang yang berkepandaian tinggi, kau boleh mencari dia, dan karena petunjuk beliaulah aku berhasil menemukan Paman Lee. L. M. Sing berkata tertawa, kalau K. W. I. H. W. E. Tio tidak segera datang, aku sendiri pun tinggal berpeluk tangan saja tanpa bisa berbuat apa-apa. Dia menyusul datang dari Yang Chiu, sebetulnya minta aku bantu Lokimow dari Hei Soapang. Tapi aku sudah mendapat kabar bahwa Lokimow sudah berhasil merampas ransum pemerintah, tiada halangan aku datang rada terlambat, maka aku mampir ke sini dulu. Baru sekarang Mia O. Tiang Hang ada waktu bertanya kepada S. Yau dan Chau dua gadis, K. R. Bagaimana pula kalian bisa berada di sini? S. Yau kuat siang tertawa, sahutnya, Paman Mia O. tidak usah khawatir, kali ini kami bukan minggat secara diam-diam, ibulah yang suruh kami kemari. Biar ku beritahu satu kabar baik bagi kau, Chau C. H. W. ikut menimbrung. Setelah melahirkan, Hun C. C. Ibu dan anak sama-sama selamat. Mia O. Siok Siok, dia amat kangen kepada kau dan Beng To A. Ko serta lain-lain. Tak nyana di sini kami bisa bertemu dengan kau. Apa Beng To A. Ko baik-baik saja? Beng Go An Chau dan Song Teng Siow Bramai sudah berangkat ke S. Yau Kim Juan. Aku perpisah di Yang Chiu dengan mereka, sampai di sini tiba-tiba ia teringat suatu hal, katanya tertawa, di Yang Chiu aku pun ada bertemu dengan seorang sahabat kalian. Chau C. H. W. I. melengak, tanyanya, mana aku punya teman yang tinggal di Yang Chiu? Tan Ji Kong Chiu memangnya bukan teman baikmu. Bulan yang lalu Tan Kong Si datang ke Yang Chiu mewakili ayahnya menghadiri hari ulang tahun ke-60 Ong Lok Piao Tau dari Tin Wan Piao Kiyok, belakangan ayahnya, Kang Lam Tai Hiap Tan Tian Ih, pun datang pula. Kami sudah tahu, bukankah Tan Tai Hiap hendak menemui Kim Tio Kliu dan Leng Tiat Jiao di sana? Ujar Siao Guat Sian tertawa. Dari mana kalian bisa tahu? Tanya Miao Tiang Hong. Bicara terus terang, kali ini aku keluar karena mengiringi. H. W. I. Ci untuk mencari Tan Ji Kong Chiu itu, kami pernah datang ke rumahnya. Merah muka Cao Chi H. W. I., omelnya, kau membual apa, aku kan mencari ayah. Malah ibumu sendiri yang suruh kita ke sana, kau cerwet apa lagi? Lalu ia menghadap Miao Tiang Hong serta menjelaskan lebih lanjut, bibi mendapat tahu bahwa Beng Tua Kodi Taisan pernah bertemu dengan ayah, waktu itu Tantai Hia pun hadir, dengan pergaulan beliau yang luas itu, mungkin tahu di mana sekarang ayah berada, oleh karena itu bibi suruh aku ke rumahnya mencari tahu jejak ayah. Nah, bicaramu ngelantur, demikian olok Siao Guat Sian. Kabar itu bukan dari Beng Tua Kho, tapi karena Tan Ji Kong Chiu sendiri akhirnya pun menyusul datang, apa yang dia tuturkan jauh lebih jelas dan lengkap. Katanya setelah pertemuan besar itu Bu Bartan Tai Hiap pernah mengundang Paman Chau untuk bertemu ke rumahnya, Paman Chau pun sudah menerima undangannya, tapi harus ditunda lagi beberapa waktu lamanya. Belakangan apa beliau pergi ke sana tanya Miao Tiang Hong. Waktu Tan Kong Si meninggalkan rumah berangkat ke Yang Chiu, masih belum melihat kedatangan Paman Chau. Jadi kalian ikut pulang ke rumahnya waktu itu juga tidak. Waktu itu Piao Chi baru saja melahirkan, kami harus menemani dia. Kami dan Piao Chi sudah pindah ke rumah. Keluarga Long Dipak Bong San, apa Paman Miao sudah tahu tanya Siao Guat Sian. Beng Go An Chau sudah beritahu kepadaku. Kabarnya Tuan rumah Sio itu adalah teman baik dari Hon Chong Piao Tau dari Tin Wan Piao Kiok. Memang, orang itu bernama Lo In Long, usianya sudah enam puluhan, beliau adalah saudara angkat Taya Hon Wibu, demikian Tim Brung Chau Chi Hwe I. Katanya beliau pun ada kenal baik dengan Ikhtyo, Ayah Hun Chilo. Kami datang ke rumahnya dengan membawa surat perkenalan Hon Wibu, setelah tahu Piao Chi adalah putri. Teman karibnya, beliau amat senang, sikapnya begitu ramah dan kasih sayang seperti keluarga sendiri, begitulah Siao Guat Sian bercerita. Chau Chi Hwe I lantas melanjutkan ceritanya, Paman Lo itu tiada anak tiada kadang, hanya seorang istri tua yang menemani dirinya. Sesuai dengan namanya Lo In Long, petani mengasingkan diri, kabarnya selama 30 tahun mengasingkan diri di Pak Bong Sania hidup bercocok tanam seorang diri. Hanya Hon Cong Piao tahu seorang saja yang masih ada hubungan erat dengan dirinya, tiada orang kedua yang tahu akan tempat pengasingannya itu. Maka beliau suruh kami menetap di sana dengan tenang dan tentram, kawanan cakar alap-alap itu pasti tidak akan bisa menemukan jejak kita. Oh, ya, hampir ku lupa beritahu kepadamu, mereka suami istri sama menyenangi Piao Chi, Piao Chi sudah dianggap menjadi anak angkat mereka. Katanya bila ada orang jahat berani mencari seturi kepada Piao Chi, mereka suami istri akan mempertaruhkan jiwa tua mereka untuk memukul putus kaki tangan mereka. Miao Tiang Hang merasa lega. Katanya tertawa, hal itu sungguh amat melegakan. Tadi kau kata pernah pergi ke rumah Tantai Hiap, apa mereka ayah beranak sudah pulang? Mereka masih diangciu, kami hanya ketemu engkau tan kongsi yang bernama Tan Kong Chiao. Persoalan engkau lian kami dapat tahu dari penuturan Tan Toa Kong Chu ini. Setelah mendapat petunjuknya, baru kami tahu mencari lepangcuk kemari. Sebelum kami menemukan cabang Ang Ing Hwe, di tengah jalan ketemu dengan Tio Toa Ko ini. Bagus, biar ku bawa kabar baik kalian ini ke Pak Bong San, sekarang juga aku harus segera berangkat, demikian kata Miao Tiang Hang. Ye Uta Icoan hendak menahannya untuk makan sekadarnya, namun karena ia baru saja minum obat penawar racun, gerak-geriknya masih kurang leluasa, katanya, banyak terima kasih akan bantuan dan pertolongan Miao Tai Hiap sehingga Pang kita lolos dari cengkraman tangan iblis, atas nama seluruh anggota Pang kami, ku ucapkan banyak terima kasih dan semoga tiada halangan dalam perjalanan. Maaf aku tidak mengantar lebih jauh. Ye Upang Chu jangan terlalu sungkan, waktu masih panjang semoga kelak bisa bertemu kembali, demikian Miao Tiang Hang minta diri. Berkata KWIHWE Tio, di sini tidak perlu tenagaku lagi, sekarang aku harus lekas berangkat ke Yang Chiu untuk memberi kabar kepada Lokimowu. Aku minta permisi. Tioto Asyok, terima kasih akan pertolonganmu sekali ini, selamat bertemu di Yang Chiu, Chow Ho Lian ikut bicara. Biar aku saja yang antar kalian, begitulah ujar Le Lemsing. Begitu bertemu Le Lemsing dan Miao Tiang Hang amat cocok satu sama yang lain, seperti sahabat kental yang lama sudah tidak ketemu, semua orang merasa berat berpisah, tanpa terasa ia sudah mengantar lorang sepuluh li jauhnya. Akhirnya Miao Tiang Hang sadar, katanya, tiada perjamuan yang tidak bubar di kolong langit ini. Le Pang Chiu silakan kau kembali saja. Miao Heng, setelah bertemu dengan Siaw Hu Jain dan Hun Li Hiap tolong sampaikan salamku kepada mereka, selamat bertemu di kemudian hari Le Lemsing lantas berpisah. Miao Tiang Hang melanjutkan perjalanan bersama KWIHW Etio, tiga hari kemudian mereka pun harus berpisah di tengah jalan. Seorang diri Miao Tiang Hang menempuh perjalanan ke Pak Bong San, semakin dekat semakin tidak tenang pikirannya, bayangan Hun Chilo selalu terbayang di depan matanya, namun ada kalanya terkenang pula olehnya akan wajah Seng Suci yang telah almarhum itu. Mendadak benak Miao Tiang Hang seperti timbul suatu hayalan aneh, terasa seakan-akan Hun Chilo adalah jelmaan sucinya semasa masih hidupnya dulu, waktu kecil dia selalu ingin berdekatan berkumpul dengan Seng Suci. Tapi dekat dan berkumpul bersama itu mengandung rasa hormat dan segan. Sekarang dia hendak pergi menemui Hun Chilo, perasaannya pun seperti itu. Usiaku jauh lebih tua dari Chilo, sungguh aneh, di dalam sanubariku, seolah-olah dia sudah menjadi suciku saja layaknya, berpikir sampai di sini, tanpa terasa Miao Tiang Hang tertawa geli sendiri sambil mengelus jenggotnya. Kalau Miao Tiang Hang amat kangen terhadap Hun Chilo, sebaliknya Hun Chilo pun amat kangen kepada Miao Tiang Hang. Sejak Hun Chilo melahirkan, tiga bulan sudah berlalu, dalam jangka tiga bulan ini ia mendapat perawatan dan asuhan lo in long suami istri, maka derita batin serta luka-luka hatinya selama ini, lekas sekali sudah hampir disembuhkan. Kecuali kenangan di masa muda di mana ia berkumpul bersama Beng Go An Chau susah dilupakan, dalam tiga bulan ini, boleh dikata merupakan kehidupan yang paling menyenangkan hati selama hayatnya. Dua hari ini kembang BWS sedang mekar semerbak, kau sudah terkurung tiga bulan, tiba saatnya untuk menghibur diri di luar. Kata bibimu kau paling menyenangi kembang. BWS, apa benar pagi hari itu lho Hujin lantas berkata demikian kepadanya. Omongan ibu memang betul, ujar Hun Chilo. Sudah tiga bulan aku tidak berlatih silat, entah apa masih kuasa pegang golok memainkan pedang. Cuma aku tidak bisa meninggalkan oro kecil ini. Setelah dia kenyang minum air susu, berikan kepadaku saja, pergilah kau melatih diri barang beberapa jurus. Tak usah khawatir, meski perutnya lapar, di rumah aku masih menyimpan susu menjangan. Baik, biar aku keluar berlatih sebentar, cuma merepotkan ibu saja. Kau tunggu sebentar, biar ku minta bibimu menemani kau. Bibi sedang menemani ayah mencatur, jangan ganggu mereka. Aku toh bukan anak-anak, tidak akan kesasar jalan. Kalau begitu jangan kau pergi jauh-jauh. Bermain saja dalam hutan BWI yang berdekatan. Kalau terjadi sesuatu apa cukup kau berteriak, segera aku akan memburu datang. Ibu terlalu khawatir, memangnya ada bahaya apa sih? Kecuali para pemburu, siapa yang akan berada di dalam hutan semak belukar seperti ini? Dalam musim dingin seperti ini, binatang buas pun menyembunyikan diri, takut apa? Dalam tiga bulan ini, bukankah kita hidup tentram? Memang begitu, tapi kau harus hati-hati juga. Bila kau melihat orang asing di atas gunung, kau harus segera pulang. Baik, ibu tak usah khawatir, aku akan hati-hati setelah mencium pipi anaknya, segera hun cilok keluar pintu. Oroknya sedang tidur nyenyak dalam pelukan ibu angkatnya. Di luar pintu sinar surya sudah menerangi jagad raya, sudah tiga bulan cilok menyembunyikan diri di dalam rumah, bermandikan cahaya matahari nan cerlang-cemerlang, menyongsong angin pagi di atas pegunungan yang menyegarkan badan, hun cilok beranjak memasuki hutan kembang BWE. Sinar matahari di permulaan musim dingin, membuat orang merasa hangat dan nyaman segar, dihembus sepoi-sepoi angin lalu lagi, rasa dingin membuat pikiran jernih dan badan bergeirah. Seketika terbangun semangat hun cilok. Sejak melahirkan selama tiga bulan ini, baru pertama kali ini hun cilok meninggalkan oroknya, meski berpisah hanya beberapa kejap saja, namun hatinya amat berat dan tidak tega. Sungguh kasihan anak ini, begitu lahir sudah tidak punya bapak, demikian pikir hun cilok. Entah bagaimana pula keadaan Ho Aji sekarang? Seng waktu berlalu dengan amat cepatnya, tanpa terasa setahun lebih sudah berselang. Kelak kalau beruntung bisa bertemu kembali, mungkin dia tidak kenal kepada ibunya sendiri, serta merta timbul penyesalan dalam lubuk hatinya yang paling dalam terhadap putra besarnya yang satu ini. Begitulah sepanjang jalan ini pikiran hun cilok berkecamuk, tanpa sadar ia sudah beranjak memasuki hutan kembang BWE. Hutan kembang BWE di atas pegunungan yang selamanya tidak terpelihara manusia ini, memang tidak seindah dan sesubur hutan kembang BWE di Tongi Ting San kediaman bibinya dulu, namun pohon-pohon kembang BWE yang tumbuh di lareng bukit sama tinggi rendah tidak menentu ditaburi kuntum-kuntum kembang BWE warna merah, sepintas pandang panorama di sini pun mempunyai keelokannya dari yang lain. Tak terasa terbayang oleh hun cilok waktu ia berlatih pedang di Tongi Ting San Barat setahun lebih yang lalu. Pikirannya menjadi kacau dan kalut, dengan susah payah baru akhirnya diakuasa menenangkan hati, batinnya, tujuanku keluar untuk berlatih pedang, kenapa ku lupakan? M. setahun yang lalu, Sip Hun Kiam Hoatku dapat kumainkan sesuka dan menurut jalan pikiranku, kini mungkin sudah banyak mundur. Kalau Mia Oto Ako berada di sini, mungkin aku bisa ditertawakan? Seperti diketahui Sip Hun Kiam Hoat adalah ilmu pedang larisan keluarga hun cilok yang mengutamakan kelincahan dan kecepatan yang enteng. Terutama tiga jurus terakhir hasil ciptaan ayahnya itu, dengan ketiga jurus ini hun cilok pernah mengalahkan Tiam Jong Siang Set. Waktu pertama kali ia bertemu dengan Mia Oto Yang Hong, ia pun sedang latihan menyempurnakan ketiga jurus terakhir ini di dalam hutan. Entah karena latihan ketiga jurus ilmu pedang ini dulu ia mendapat pujian dari Mia Oto Yang Hong, tanpa ia sadari sekarang ia justru mulai dari tiga jurus terakhir dulu. Kalau ketiga jurus ilmu pedang ini dapat dilatih mencapai puncak tertinggi, di atas dahan-dahan pohon yang penuh ditaburi kuntum-kuntum kembang itu, dengan sesuka hatinya ia dapat mengiris hanya satu kelopak kembang saja tanpa menyentuh atau merusak kelopak kembang yang lain, dahan tidak bergeming daun tidak kerontok, kelopak kembang pada kuntum bunga yang sama pun tidak akan rusak karenanya. Betapapun hun cilok sudah beberapa lamanya tidak latihan, gerak-gerik tubuhnya sudah tidak seringan dan segesit dulu, dalam melancarkan latihan ketiga jurus ini, sekaligus ia bikin rontok banyak kuntum kembang dan gedaunan pohon, beberapa kali diulang tetap tidak bisa sempurna. Di saat ia hampir putus asa tiba-tiba teringat pula kata-kata pujian dan anjuran Mia Oti yang hang dalam memberikan dorongan batin dalam latihannya dulu, seketika terbangkit pula semangat dan gairahnya. Di saat ia sedang pusatkan pikiran dan angkat pedang hendak mulai latihannya pula, sekonyong-konyong didengarnya seperti suara keresekan di dalam hutan sebelah sana. Suara itu amat lirih, kalau orang biasa mungkin tidak mendengar, paling-paling orang menyangka daun pohon jatuh. Tapi sejak kecil hun cilok melatih diri menggunakan senjata rahasia semacam BWOA Ciam, sekali dengar, lantas ia tahu kedatangan seorang tokoh silat kelas tinggi sedang merunduk mendekati di sebelah belakangnya. Memangnya bisa terjadi peristiwa begini secara kebetulan, baru hari ini aku mulai latihan pedangku, Mia Oti yang hang kebetulan pula menjenguk tiba? Tidak, pasti bukan dia. Ginkang dan gerak langkahnya tidak seperti itu seketika teringat akan peringatan ibu angkatnya, namun ia sengaja pura-pura tidak tahu, dengan seksama ia perhatikan arah datangnya suara, diam-diam ia menyurut mundur beberapa langkah, mendadak ia menusuk ke belakang ke arah orang di belakang itu. Kejadian berlangsung laksana kilat cepatnya, tahu-tahu pedang panjang hun cilok kena tersampuk miring oleh sebatang kipas. Sambil menjerit kaget orang itu lompat ke samping beberapa tombak jauhnya, teriaknya, nona hun, inilah aku. Kedatanganku sekali-sekali tidak bermaksud jahat terhadapmu. Hun cilolintangkan pedang di depan dada, waktu ia melihat tegas, tak terasa bercekat hatinya. Ternyata orang ini bukan lain adalah salah satu dari tiam jong siang set, yaitu Toan Siu Yusi adanya. Toan Siu Yusi kira orang masih ingat sakit hati lama, maka segera ia utarakan maksud kedatangannya, katanya lebih lanjut, aku orang si Toan di dulu tidak tahu diri, berbuat salah terhadap nona, harap nona suka memberi maaf. Hun cilol sarungkan kembali pedangnya, katanya aku pun pernah berbuat salah terhadap Toan Sian Sing, pertikaian dulu itu anggap saja sudah tiada, kenapa disinggung-singgung lagi? Harap tanya untuk keperluan apa Toan Sian Sing datang kemari? Aku kemari memang hendak mencari Hun Li Yap, dari mana kau bisa tahu aku berada di sini? Empat bulan yang lalu, di bawah kaki tembok besar di Petratnia aku bertemu dengan Benggo Ancao, berkat kebaikan dan kebijaksanaan hatinya, dari permusuhan kami mengikat persahabatan. Dari tutur katanya aku mendapat tahu bahwa nona sudah pindah ke Kabupaten Samho, beberapa hari yang lalu aku sudah ke sana, ku dapati rumahmu sudah disegel pemerintah. Terpaksa aku pulang ke Pakhia, dari Hon Chong Piau tau baru aku tahu bahwa nona ternyata sudah pindah kemari. Kau tidak takut menghadapi kesulitan datang kemari mencari aku, untuk apa? Pertama untuk mohon maaf kepada nona, kedua untuk persoalan putramu. Putramu sekarang berada di Tiam Jong San di bawah asuhan suhengku, Hal ini ku kira Hun Lih Yap sudah mengetahui. Hun Chila sudah duga orang tentu hendak membicarakan soal N.Y.O.H.O.K.A. Lekas ia bertanya, bagaimana dengan puteraku itu? Pertama-tama perlu ku terangkan dulu kepada nona, semula waktu kami merebut putramu, memang bertujuan jahat. Tapi putramu lincah dan cerdik pintar, membuat orang ibadah sayang, sebelum kami menambah musuh menjadi sahabat baik dengan Bengtai Hiyap, sudah hamat sayang kepada anak itu. Secara gegabah kami berdua memberanikan diri menurunkan ilmu silat yang kami pelajari kepada putramu itu, dia pun pernah angkat kami sebagai guru. Untuk hal ini kami belum mendapat persetujuan. Hun Lih Yap, harapkah suka memaafkan. Tapi semoga kau pun tidak perlu khawatir, kami pasti tidak akan menyianyikan putramu. Kasih sayang dan maksud tujuan kalian terhadap puteraku, sudah lama aku tahu. Lebih baik dia ikut kalian daripada berada di sampingku, aku pun tidak akan salahkan kalian. Tidak perlu kau menjelaskan kepadaku, cuma ku harap lekas kau beritahu kepadaku, Apakah dia tersangkut suatu perkara, maka sejauh ini kau datang mencari aku? Ya, memang terjadi sesuatu di luar dugaan, hal ini perlu ku beritahu kepada kau. Apa yang terjadi pada puteraku itu? Hun Lih Yap, jangan khawatir, putramu tidak apa-apa, cuma... Baru saja Hun Chilo berlega hati, hatinya menjadi tegang pula, tanyanya pula, cuma apa? Putramu sih tidak apa, sebaliknya suhengku itu kena dibokong oleh musuh, jiwanya amat dikhawatirkan. Hun Chilo amat kaget, tanyanya, apakah yang telah terjadi? Coba kau jelaskan kepadaku? Tianlem Su Hao, apakah kau masih ingat? Jadi musuh yang kau katakan tadi adalah Tianlem Su Hao? Tahu? Betul. Mereka berempat adalah kaki tangan Chiok Tioki, malam itu mereka menerima perintah Chiok Tioki untuk menggerebek dan menangkap Bengtai Hiap. Kukira kau masih ingat akan kejadian malam itu, setelah mereka dikalahkan barulah kami berdua muncul dan bergebrak dengan Bengtai Hiap. Hun Chilo manggut-manggut, katanya, waktu itu aku sudah sembunyi di tempat gelap, sayang waktu itu aku tidak bunuh mereka. Tiga bulan yang lalu, di saat aku tidak berada di rumah, mereka meluruk datang hendak merebut putramu. Mereka sengaja hendak membokong, Pok Su Heng tidak berjaga-jaga, maka ia terkena panah beracun mereka lebih dulu. Setelah pertempuran sengit terjadi, Pok Su Heng beruntung menggebah mereka lari, namun ia sendiri terluka parah. Dia terkena racun jahat, menurut Tabib yang memberitahu kepadaku secara diam-diam, mungkin jiwanya tidak akan bertahan satu tahun. Hun Chilo amat sedih, katanya, kami ibu beranaklah yang membuat Pok Su Hengmu menderita sedemikian rupa. Jangan Hun Li Hiap berkata demikian, putramu adalah murid kami, mana bisa Pok Su Heng tidak melindunginya? Yang penting sekarang bagaimana kami harus bertindak lebih lanjut? Bagaimana menurut maksud To'an Sian Shing? Setelah Pok Su Heng terluka, mereka sudah pindah ke suatu tempat di Thaili, tempat mia amat tersembunyi dan sukar ditemukan, Tianlem Su Hau Sendiripun waktu itu terluka tidak ringan, di dalam satu tahun mendatang pasti tidak akan terjadi apa-apa. Tapi setahun kemudian, entah Pok Su Heng masih kuat bertahan hidup dalam dunia fana ini, bila Pok Su Heng tak beruntung meninggal dunia, putramu perlu segera dicarikan tempat berterduh yang aman sentosa. Hun Chilo lama menepukur, sesaat kemudian baru ia berkata rawan, putraku memang menambah kerepotan bagi kalian. Bukan begitu persoalannya. Seumpama Pok Su Heng betul-betul wafat, putramu masih tetap menjadi muridku. Kalau aku tidak bisa menuntut sakit hati, kelak mengharap putramulah yang menuntut dendam ini. Oh, jadi To'an Sian Shing ingin segera menuntut sakit hati ini, memang sakit hati ini lebih baik dituntut secepatnya, sayang sekarang aku tidak mampu membantu kesulitanmu. Ku terima setulus hati maksud baik Hun Li Hiap. Sakit hati Su Heng ku hanya akulah yang akan menuntut balas, atau putramu sendiri. Tapi usia putramu masih kecil, maka perlu aku berunding dengan kau, kere bagaimana mengasuh dan kepada siapa dia harus dipasrahkan keselamatannya. Sampai di sini, pahamlah Hun Chilau akan maksud kedatangan orang, seketika pikiran menjadi kalut dan bingung, pikirnya, memang lebih baik kalau kau serahkan kembali anak Hoa kepadaku, Ai, tapi Oroku yang baru lahir itu. Terima kasih telah menonton!